Saat ini, di arena, Su Fang dan Pangeran Sue terjebak dalam jalan buntu. Itu adalah cakar emas kuat Pangeran Sue yang berjarak tiga kaki dari Su Fang. Bersamaan dengan ledakan besar akibat tabrakan tersebut, Pangeran Sue memaksa Su Fang mundur. Banyak murid yang merasa kedinginan dan gemetar, seolah-olah mereka akan dibekukan. Tiga kaki jauhnya. Pangeran Sue bisa memukul Su Fang dengan cakar emas di detik berikutnya, mengubahnya menjadi debu atau daging cincang. Dia akan mati secara tragis di bawah kekuasaan tirani seorang murid terhormat. Semua orang gelisah, bahkan lebih gugup daripada orang-orang yang terlibat. Ratusan ribu murid memiliki pemahaman diam-diam yang tidak biasa. Mereka tidak hanya fokus pada dua orang jenius dalam formasi, tetapi mereka juga tetap diam. Sangat kuat. Mengapa Fang Yue begitu kuat? Dia berada di lapisan ke-10 dari alam kekal. Dia sebenarnya mampu melawan Pangeran Sue, yang berada di puncak alam bencana. Jika seseorang mengatakan bahwa Fang Yue bisa bertarung melawan Pangeran Sue, aku tidak akan mempercayainya. Tapi, itu benar. Ada orang yang begitu kuat di dunia. Kecemerlangan seorang murid terhormat ditekan oleh Fang Yue. Jika Fang Yue dapat bertahan, sekte penyegel surgawi tidak hanya akan memiliki tiga murid terhormat, tetapi juga seorang jenius tak tertandingi yang setara dengan mereka. Beberapa alam yang baru lahir, alam bencana, dan petinggi tidak bisa tidak berbicara. Pada titik tertentu, sepertinya ada cahaya menyilaukan yang muncul dari arena, menerangi seluruh bidang dao sekte penyegel surgawi. Para murid terkejut, hati mereka gemetar. Su Fang, kamu orang yang luar biasa. Matanya bergetar hebat di mata banyak murid yang sol. Qi Yuan Ao. Dia adalah seorang jenius dari lembah Raja Gu, yang pernah berada di peringkat surga. Sekarang, dia adalah anggota dari Immortal Touching Heaven. Ini baru beberapa dekade. Mengapa setiap kali saya melihatnya, dia berbeda dari yang terakhir kali? Qi Yuan Ao tidak bisa tidak memikirkan pertama kalinya dia melihat Su Fang di lembah Raja Gu. Jika bukan karena yang mulia Gu, dia tidak akan melihat Su Fang. Kesan pertamanya adalah dia tidak mengerti mengapa seorang senior terhormat dari lembah Raja Gu memperlakukan seorang kultifator biasa dengan hormat. Kultifator biasa seperti itu dapat ditemukan di mana-mana, tetapi di hadapannya, mereka bukanlah apa-apa. Hanya beberapa dekade kemudian, dia melampaui ekspektasi Qi Yuan Ao. Tapi sekarang, hanya beberapa dekade. Secara kebetulan, ada seorang pemuda berjubah Daois. Dia berusia awal 20-an. Dia berdiri di sana sendirian dan tidak berinteraksi sama sekali dengan murid-murid di sekitarnya. Seolah-olah dia bukan anggota sekte penyegel surgawi. Yun Fu Xin. Dia adalah seorang jenius yang telah berinteraksi dengan Su Fang selama percobaan 100 tahun. Di seluruh Zuo di seluruh dunia. Di seluruh Zuo. Fang Yue ini seperti yang kuharapkan. Tak terduga, dengan potensi tak terbatas. Ada banyak jenius di rumah penganugerahan abadi, tapi hanya sedikit yang memiliki potensi tak terbatas. Yun Fu Xin tidak memiliki kekuatan huang linyau. Sebaliknya, dia biasa saja. Dia seperti angin sepoi-sepoi atau gumpalan awan abadi. Dia bergumam sambil tersenyum, kecepatan kultifasinya bahkan lebih gila daripada milikku. Saat itu, aku berada di alam panjang umur sementara dia berada di alam persatuan surga. Sekarang, kita berdua berada di alam abadi tahap 10. Mengapa seorang murid biasa menyukainya memberiku tekanan tak terlihat? Apakah aku harus bersaing dengannya dengan tubuh sunyiku? Hanya murid terhormat yang menjadi lawanku. Sayangnya, Pangeran Sui adalah murid terhormat dengan kekuatan besar. Mereka yang bisa menjadi murid terhormat semuanya luar biasa. Misalnya, kakak senior huang. Fang Yue, kamu tidak bisa mati di tangan Pangeran Sui. Aku tidak tahu kenapa, tapi kamu memberiku perasaan yang sangat percaya diri. Tampaknya di antara murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, hanya aku, Yun Fu Sin, yang percaya bahwa kamu tidak akan dikalahkan oleh Pangeran Sui. Aku tak sabar untuk itu. Yun Fu Sin masih terlihat sangat biasa. Bahkan ketika beberapa murid umur panjang melewatinya, mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa pada dirinya. Kamu sangat mampu. Di arena. Meskipun Pangeran Sui adalah pembunuh, dia telah melihat dunia. Ia juga seorang ahli yang telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Melihat jarak tiga kaki, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Su Fang dengan budidayanya. Dia mencibir, tapi aku baru berada di level pertama. Serangan dan auraku berbeda. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari cakar ilahi naga langit. Cakar ilahi naga langit. Su Fang segera menggunakan langkah ilahi penguasa. Suara mendesing. Dia buru-buru mundur untuk menghindari cakar emas Pangeran Sui. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari Pangeran Sui dalam jarak sejauh itu? Pangeran Sui melihat Su Fang ingin menghindari serangan itu lagi. Dia juga menggunakan langkah ilahi penguasa dan melewati Su Fang. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Su Fang. Dia benar-benar kuat, jauh lebih kuat dariku. Melepaskan aura dan menyerang adalah dua konsep yang berbeda. Saat Pangeran Sui melepaskan auranya, aku seperti ikan di air. Namun saat dia menyerang, aku tidak bisa mengelak sama sekali. Untungnya, aku memikirkan semua ini sebelumnya. Tidak ada jalan keluar. Dan cakar emas itu masih berjarak tiga kaki. Pada jarak sejauh itu, dia bisa membunuh Su Fang kapan saja. Bang! Pangeran Sui tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Cakar emas itu menghancurkan sekeliling Su Fang lagi, menyebabkan cakar emas itu hanya berjarak dua kaki dari Su Fang. Mata Su Fang memantulkan cakar emas itu. Aura pembunuh dan dinginnya menyebabkan tubuh Su Fang kehilangan seluruh kehangatan. Dia tidak bisa bernapas, dia bahkan tidak bisa bernapas. Saya harus menyingkirkan jarak ini. Dekat sekali. Yang Naschen Sol meledak dengan kekuatan. Ki kuning murni tanpa batas meledak dari tubuh Su Fang. Itu berubah menjadi sosok manusia hampir emas dengan kedua telapak tangan menyatu. Bang! Sosok itu memadat dan meluas, dengan paksa melindungi Su Fang dan mendorong pangeran Sui menjauh. Kekuatan kosmik ilahi Xiao Huang. Sepertinya kekuatan kosmik ilahi Xiao Huang, tapi sedikit berbeda. Sulit untuk melihatnya. Dia menggunakan kekuatan kosmik ilahi Xiao Huang dalam sekejap. Fang Yue tidak hanya menguasai kipedang langit Daluo dan langkah ilahi penguasa, namun dia juga mengembangkan kekuatan kosmik ilahi Xiao Huang hingga tingkat yang begitu tinggi. Banyak murid di lingkaran luar yang terkejut. Setelah pangeran Sui diusir, dia memandang Su Fang yang dilindungi oleh patung kuning murni. Oh, kekuatan kosmik ilahi Xiao Huang dikombinasikan dengan teknik yang luar biasa. Pertahananmu cukup bagus. Meningkatkan kultifasiku, menguasai asal-usulku, dan memiliki jiwa yang baru lahir. Aku tidak berpikir aku bisa menggabungkan begitu banyak teknik. Menggabungkan kekuatan kosmik ilahi Xiao Huang dengan seni telapak tangan penyembah surga, kekuatannya sangat mengejutkan. Dengan bantuan asal-usulku, aku mampu mendorong pangeran Sui menjauh. Su Fang tidak berbicara. Dia sekuat batu di dalam patung. Tapi dia menganalisis dan menggunakan kecerdasannya. Setiap detik, setiap nafas, setiap gerakan, dia memikirkan cara untuk menghentikan pangeran Sui dan menahan pangeran Sui. Dengan yang naschen sol, dia bisa langsung menggunakan banyak teknik. Kekuatan kosmik ilahi Xiao Huang, mendominasi tanpa tandingan. Pada saat ini, aura kuning murni meledak dari tubuh pangeran Sui. Dengan langkah ilahi penguasa, dia hanya berjarak satu langkah dari Su Fang. Pangeran Sui sepertinya dilapisi dengan lapisan emas. Lengan kanannya bergetar, dan dia meraih patung kuning murni yang melindungi Su Fang. Kekuatan kosmik ilahi Xiao Huang melawan kekuatan kosmik ilahi Xiao Huang. Darahku mendidih. Ini benar-benar pertarungan para jenius. Banyak murid memusatkan perhatian mereka pada ruang tersebut. Bang! Di arena, dua bola aura kuning murni meledak seperti pelangi. Mendominasi, terlalu mendominasi. Bahkan dengan seni telapak tangan penyembah surga, dia masih belum bisa menandingi kekuatan kosmik ilahi Xiao Huang milik pangeran Sui. Akibat ledakan tersebut, patung kuning murni mulai pecah. Suara mendesing. Su Fang adalah orang pertama yang terbang keluar dari patung yang hancur itu. Dia menyaksikan patung kuning murni itu runtuh. Meski tidak adil, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekali lagi, dia melihat perbedaan antara dirinya dan pangeran Sui. Dalam waktu sesingkat itu, saya tidak dapat menggunakan asal saya, dan yang bayi saya dapat menyerap formasi dan aura alami. Sekarang, saya akan menggunakan energi yang meridian pertama. Begitu dia mundur, pangeran Sui meraihnya lagi. Kelima jarinya berubah menjadi kuning murni. Dengan langkah ilahi penguasa, dia tidak memberi Su Fang kesempatan untuk bernapas. Seperti yang diharapkan dari murid penguasa. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan eksternal. Dia segera melepaskan sejumlah besar energi dari yang meridian pertama. Lima jari emas pangeran Sui mencapai satu zang jauhnya. Antara hidup dan mati, Su Fang dah berteriak, bentuk es ilahi. Bentuk ilahi. Mencicit, mencicit. Ki dingin berubah menjadi es di sekitar Su Fang. Itu langsung membekukan lingkungan menjadi es batu. Itulah seni misterius dingin langit biru. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang kultifator alam abadi. Bagaimana dia bisa menggunakan seni misterius dingin langit biru dengan begitu mahir? Beberapa murid perempuan tidak jauh dari situ terkejut. Kebanyakan dari mereka mulai mengembangkan seni misterius dingin langit biru ketika mereka datang ke sekte penyegel surgawi. Mereka mengetahui kekuatan ilahi ini dengan sangat baik. Sekarang mereka melihat Su Fang menggunakannya dengan santai, tentu saja mereka terkejut. Bentuk ilahi. Pangeran Sui melihatnya. Kamu tidak hanya menggunakan seni misterius dingin langit biru. Kamu telah menggabungkan bentuk ilahi dan menggabungkan kekuatan es dengan alam. Tapi kamu tidak bisa menghentikanku. Pangeran Sui tersenyum menghina. Ki pedang surgawi daluo, kekuatan benar ilahi kuning kecil, langka ilahi penguasa, dan seni misterius dingin langit biru. Fang Yue telah menguasai 4 dari 7 kekuatan ilahi di alam abadi. Sungguh luar biasa. Aku khawatir hanya 3 kekuatan ilahi yang dimiliki oleh penguasa. Para murid dapat mencapai tingkat ini. Jika Fang Yue adalah jenius kedua di Gua Surga Bulan Beku, tidak ada yang akan mengatakan dialah yang pertama. Para petinggi Gua Surga Bulan Beku mengikuti Jin Sangkong dan memberitahu orang-orang di sekitar mereka, serta mereka yang belum kembali ke sekte dan sedang berkultivasi di luar. Ledakan. Tetapi, es yang melindungi Sufang langsung berubah menjadi debu oleh jari emas putra mahkota Sui. Bahkan Sufang terguncang hingga mengeluarkan setegup darah. Mari kita lihat apa itu seni misterius dingin langit biru yang sebenarnya, es tanpa batas. Setelah menghancurkannya, dia menjabat tangannya dan mulai membeku di sekitar pangeran Sui. Kekuatan pembekuan ini langsung menghantam Sufang dengan kecepatan kilat. Cepat dan ganas. Itu bisa merenggut nyawa Sufang dalam sekejap. Cakar ilahi naga langit. Sufang tidak punya waktu untuk menyeka darah di sudut mulutnya saat dia mundur dengan langkah ilahi penguasa. Dia mencakar dua cakar ilahi naga langit ke arah es. Kekuatan ilahi lainnya. Ya ya. Namun, ketika dua cakar ilahi naga langit menghantam segel es, mereka tidak sekejam milik putra mahkota Sui. Mereka tidak menghancurkan segel es sama sekali. Sufang bahkan terpaksa mundur beberapa langkah. Ini adalah kultivasi. Pangeran Sui meraung. Lalu dia melihat ke es. Itu bisa membekukan Sufang di detik berikutnya dan membelenggunya. Begitu dia dibelenggu, kepala Sufang akan menjadi miliknya. Mungkin belenggu es juga akan meremukkan tubuh Sufang. Kamu terlalu sombong terlalu dini. Panjang esnya hanya beberapa kaki. Tidak peduli bagaimana Sufang menggunakan langkah ilahi penguasa, dia tidak bisa lebih cepat dari es. Dia membuka mulutnya dan meludah. Tangannya membentuk segel. Api sejati berwarna hijau keluar dari mulut dan matanya. Itu membentuk tiga gelombang api hijau yang mengalir menuju es. Wuss. Api sejati berwarna hijau sebenarnya bisa melelekan es. Meski tidak melelekan seluruhnya, setidaknya bisa membuat esnya tidak terlalu kental. Ini. Bahkan putra mahkota sue sendiri tercengang oleh api biru yang sebenarnya. Iblis hijau, api sejati. 452. Itu adalah salah satu dari tujuh kekuatan ilahi. Hanya para murid alam bencana dan petinggi yang bisa mengolahnya. Namanya api sejati iblis hijau. Tidak hanya itu adalah kemampuan ilahi yang hebat dari sekte tersebut, namun juga merupakan teknik terlarang. Ini adalah kemampuan ilahi yang tiada taranya yang hanya dapat digunakan oleh ahli alam bencana. Jika seorang murid alam jiwa yang ingin menggunakan api sejati azureviendis, mereka akan melakukannya. Harus memiliki bakat sebagai murid salah satu dari tiga jalan penguasa. Aku belum pernah mendengar ada murid yang bisa menggunakan api sejati iblis hijau di alam abadi. Energi Dewa Surgawi Sufang, Langka Ilahi Penguasa, Seni Misterius Es Langit Biru, Cakar Ilahi Naga Langit, dan kekuatan ilahi lainnya sudah mengejutkan. Dia bukan murid inti alam bencana. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan ilahi? Pada saat ini, api sejati hijau jahat dilepaskan oleh Sufang. Itu terbakar dengan suara mendesing. Kekuatan penyegelan es yang datang dari Putra Mahkota Sue benar-benar mengejutkan banyak murid sekte penyegel surgawi. Green Ventrue Fire bukanlah salah satu dari tujuh kekuatan ilahi. Itu adalah kemampuan ilahi dari sekte penyegel surgawi, sama seperti Kitab Suci Penyegel Surgawi. Bersama dengan segel sepuluh ribu dewa, itu adalah salah satu dari tiga teknik paling kuat dari sekte penyegel surgawi. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh para penggarap alam bencana. Murid normal tidak dapat menggunakannya bahkan jika mereka adalah penggarap alam jiwa yang, kecuali mereka adalah jalan yang mulia. Sufang hanya berada di alam abadi tingkat sepuluh, tapi dia bisa mengendalikan api sejati iblis hijau. Tentu saja, ini mengejutkan seluruh sekte. Banyak murid tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di luar ruang formasi, seorang petinggi gua bulan es berbisik kepada Jin Changkong, Penatua Jin, apakah Sufang mempelajari sebagian besar kekuatan ilahi sekte itu ketika dia berada di alam keabadian. Saya ingat ketika dia berada di alam keabadian, dia terjebak di gerbang Sianza dan belum kembali selama sepuluh tahun. Dia pasti telah mempelajarinya sebelum dia pergi ke pulau terbang surgawi. Menurut aturan sekte, murid alam keabadian hanya dapat mempelajari dua kekuatan ilahi. Saya juga merasa itu tidak bisa dijelaskan. Beberapa petinggi lainnya juga memikirkan masalah yang sama. Ini adalah masalah yang harus dipikirkan dan dipecahkan oleh para petinggi. Tujuh kekuatan ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh sembarang murid. Setiap kekuatan ilahi harus diturunkan dari atasan agar dapat dipelajari oleh para murid. Jin Changkong berkata, kamu tidak perlu memikirkannya. Ini ada hubungannya dengan Penatua Yue. Jika kamu ingin mengetahui detailnya, kamu dapat bertanya pada Suster Mudayan. Sebenarnya Yan Cai Feng yang berada di belakang juga terlihat bingung. Dia hanya memberikan dua kemampuan ilahi kepada Su Fang, Pedang Kilangit Daluo dan Langka Ilahi Penguasa Surga. Selain itu, dia baru memberikannya kepada Su Fang setelah Eselon atas Gua Surga mengverifikasinya. Namun, pada saat ini, Su Fang sebenarnya telah memahami semua kemampuan ilahi sekte tersebut selain Kitab Suci Penyegelan Abadi dan Segel Pantheon. Hal ini terutama berlaku untuk Green Viendish True Fire. Ini adalah teknik kultivasi yang bahkan sulit dipahami oleh murid inti alam bencana biasa. Beberapa petinggi datang untuk bertanya, tetapi Yan Cai Feng pada akhirnya tidak bisa memberi mereka jawaban. Green Viendish True Fire benar-benar mengejutkanku. Pangeran Sue terus mendorong udara dingin ke arah Su Fang. Green Viendish True Fire bisa membakar sebagian es, tapi masih dipaksa kembali oleh Ki Dingin. Hanya Su Fang, yang berada di belakang, yang akhirnya sadar. Dia tidak mengizinkan putra mahkota Sue mendekat dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Pangeran Sue berkata dengan dingin, sepertinya Tetua Agung Yue Zen menyampaikannya kepadamu di Gerbang Sianza. Dengan menggunakan langkah ilahi penguasa surga, Su Fang berkata dalam hati, Tentu saja, jika bukan karena Tetua Agung, bagaimana aku bisa menguasai begitu banyak kemampuan ilahi di alam kekal. Karena aku dibelenggu di Gerbang Sianza dan tidak punya cara untuk melarikan diri, Tetua Agung memutuskan untuk memberikan dao kepadaku. Setelah itu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dapat melarikan diri dari Gerbang Sianza hidup-hidup. Pangeran Sue, apakah aku berhak menantangmu? Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak mati secara tidak adil di tangan saya. Pada akhirnya, bahkan tujuh kemampuan ilahi tidak dapat menyelamatkan Anda, kecuali jika surga memberi Anda sepuluh tahun lagi. Sayangnya, surga tidak akan membuka mata mereka. Kali ini, dan keberuntungan tidak akan menutupimu lagi. Kamu terlalu naif. Apakah kamu berpikir bahwa tujuh kemampuan ilahi dapat menghentikan api sejati iblis hijau milikku? Ya, itu dapat melawan seni misterius dingin surgawi giyok, tetapi tingkat pengolahanmu terlalu rendah. Aku akan membiarkanmu melihat seni misterius hijau yang sebenarnya iblis api sejati. Mungkin karena Sufang telah berulang kali menggunakan teknik rahasia sekte penyegel surgawi, niat bertarung Pangeran Sui juga terstimulasi. Udara dingin menghilang, dan Greenfin Truefire yang lebih besar, lebih menyelaukan, dan lebih panas melonjak keluar dari lingkungan Pangeran Sui. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat daripada api sejati milik Sufang, dan ia runtuh dengan kekuatan yang luar biasa. Wuss! Itu secara langsung menekan Greenfin Truefire milik Sufang sampai menghilang lapis demi lapis. Dia segera menggunakan langkah ilahi penguasa surga, meninggalkan bayangan, diikuti oleh sejumlah besar Ki Pedang Kuning Sejati. Pedang Ki Kuning Sejati dibentuk oleh kombinasi kekuatan kosmik Dewa Langit milik Goldi dan Pedang Ki Surgawi Daluo. Bersama dengan bayi yang dan langkah ilahi penguasa surga, rasanya seperti lautan yang runtuh di atas api sejati iblis hijau. Suara mendesing. Wuss! Greenfin Truefire cepat dan ganas, dan Truyellow Swat Ki cepat dan mendominasi. Ketika Pedang Kuning Sejati Ki menusuk ke dalam api sejati iblis hijau, pedang itu segera dibakar oleh api sejati, dan Pedang Ki hancur. Inilah perbedaan dalam kultivasi, perbedaan dalam kemampuan ilahi. Greenfin Truefire yang dirilis oleh Pangeran Sue tidak hanya mencakup area yang luas, tetapi juga sangat kuat. Itu membakar sebagian besar Ki Pedang Kuning Sejati. Tentu saja, serangan Sufang juga memperlambat serangan Pangeran Sue sekali lagi. Tidak realistis lagi baginya menggunakan Greenfin Truefire untuk membakar Sufang di area yang luas. Siu-siu. Pedang Ki Kuning Sejati dalam jumlah besar lainnya runtuh. Tidak banyak energi yang tersisa di meridian yang pertama. Perbedaan kultivasi antara Pangeran Sue dan aku terlalu besar. Ditambah lagi, aku tidak bisa menggunakan kekuatan sumber asliku, dan aku harus segera menyerap energi eksternal. Tidak masalah seberapa besar energi yang kumiliki, aku tidak akan mampu bertarung dengan Pangeran Sue dalam waktu yang lama. Aku harus terus menggunakan taktik mengurangi dan menunda ini. Aku harus membiarkan Pangeran Sue melihat bahwa aku kekurangan, bahwa aku lelah, dan dia akan lengah. Lalu, aku akan mencari kesempatan untuk melakukannya. Gunakan kemampuanku yang sebenarnya untuk membunuhnya. Sufang menggunakan langkah ilahi penguasa dan melepaskan serangkaian pedang Ki yang mengejutkan. Dia tampak seperti masih penuh energi di bawah tekanan Pangeran Sue, namun kenyataannya, meridian yang pertamanya hampir habis seluruhnya. Sepertinya kekuatanmu baru mencapai level ini. Itu juga sangat mengejutkan, jauh melampauiku saat itu. Saat itu, ketika aku berada di alam yang tidak bisa dihancurkan tingkat ke-10, aku hanya memiliki kekuatan seorang kultifator alam jiwa yang tinggi. Sulit bagi saya untuk mencapai alam bencana dari alam yang tidak dapat dihancurkan. Anda harus berterima kasih kepada saya. Jika bukan karena saya, saya tidak akan mampu memaksakan potensi Anda di sekte tersebut. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kamu mengira aku menggunakan kekuatan penuhku, padahal aku hanya mencoba memaksamu terpojok seperti anjing yang tenggelam. Pedang api sejati Ki Setelah Pangeran Sue meraung marah, Greenfin Truevire yang didorong berubah menjadi pedang hijau Ki yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pedang api sejati Ki yang dibentuk oleh api sejati iblis hijau. Tidak hanya bisa membakar segalanya, kecepatan dan serangannya bahkan lebih mengerikan. Hu Chi Pedang api sejati Ki menyapu Su Fang seperti tsunami. Hua Hua Su Fang menggunakan langkah ilahi penguasa untuk menghindar, tetapi Ki pedang api sejati terlalu cepat dan jumlahnya terlalu banyak. Jika dia benar-benar terkena, dia takut satu pedang Ki akan cukup untuk membunuhnya. Jika saya tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan, saya hanya bisa melemahkan serangan Truefire Swat Ki terlebih dahulu dan kemudian menghancurkannya secara paksa. Tidak ada cara untuk mengelak. Tidak ada cara untuk mundur. Di bawah serangan absolut semacam ini, kekuatan Su Fang secara keseluruhan sudah melampaui dirinya. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Di luar, banyak murid yang mengkhawatirkan Su Fang. Jika itu mereka, mereka tidak akan mampu menahan serangan seperti itu, bahkan jika mereka menggunakan harta Dharma. Mungkin detik berikutnya, Su Fang akan dibunuh oleh pedang api sejati Ki. Berkah dari asal mula, gambar ilahi api sejati yang tak terbatas. Su Fang mulai bergerak. Dia menggunakan langkah ilahi penguasa untuk mundur sambil membentuk segel. Kesempurnaan agung asal mula, kekuatan ledakan tubuh fisiknya, dan kekuatan elemen api yang diserapnya dari flaming cloud spiritual god, dikombinasikan dengan Ki sejati yang kaya dari meridian yang kedua, semuanya berada di bawah kendali jiwa yang. Jiwa yang dibukaan ilahi segera menembakkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Suara mendesing. Kekuatan dingin keluar dari tubuh Su Fang dan menyapur ruang di depannya. Seluruh ruangan langsung dipenuhi dengan bluefin true fire yang terbakar dan apinya berkumpul menjadi sebuah bola. Itu tidak terlihat seperti keadaan kebakaran yang normal. Mem. Pedang api sejati Ki menghantam api sejati iblis biru yang terbakar. Pangeran Suedan murid sekte yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menjelaskannya. Kecepatan dan aura pedang api sejati Ki yang menembus ruang api tiba-tiba melemah. Namun, saat memasuki ruang api, ia tidak menghancurkan ruang tersebut. Tampaknya bluefin true fire di ruang angkasa memiliki kekuatan tak terlihat yang langsung melemahkan kekuatan true fire Suod Ki. Citra ilahi Fang Yue sangat kuat. Jika dikombinasikan dengan api sejati iblis biru, itu benar-benar dapat melenyapkan serangan pangeran Suedan. Ya, itu gila. Tapi lihat, nafas Fang Yue cepat. Sejumlah besar energi mengalir keluar. Ternyata dia menggunakan banyak energi untuk melawan serangan pangeran Suedan. Alam kekal tingkat ke-10. Dari mana dia mendapatkan energi yang begitu besar. Aku merasa dia adalah seorang penggarap alam bencana, bukan seorang penggarap alam kekekalan. Ini benar-benar membuka mata. Saya telah berkultifasi di sekte ini selama seribu tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat pertempuran yang begitu mengasihkan. Fang Yue luar biasa. Aku juga seorang kultifator alam abadi. Kenapa kekuatanku bahkan tidak sepersepuluh dari dia? Banyak orang berseru lagi. Sekarang, banyak murid yang tidak lagi mendukung pangeran Suedan. Kebanyakan dari mereka memperhatikan setiap gerakan Su Fang. Mereka merasa mustahil menciptakan keajaiban dengan Su Fang. Saudara Jin, murid Fang Yue ini memang luar biasa. Energi yang dilepaskannya mengandung sejumlah energi asal. Dia menggabungkan energi asal dengan gambar ilahi, menggabungkan susunan dan energi alam di sekelilingnya. Mereka menggabungkan dengan cerdik dan membubarkan energi pangeran Suedan. Menyerang. Yuan Tianzong tiba-tiba berkata kepada Jin Changkong, seorang kultifator alam abadi dapat mengendalikan sumber asal. Saudara Jin, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa kultifator seperti Anda dan saya tidak akan pernah bisa mengendalikan sumber asal di alam abadi. Hanya keturunan legendaris dari penguasa dunia dapat menggunakan sumber asal dunia surga Zuo ketika mereka berada di alam persatuan surgawi. Jika Fang Yue dapat melewati ujian ini, dia mungkin juga menjadi seorang jenius seperti murid-murid Sovereindao. Murid ini sungguh luar biasa. Dia pandai menyembunyikan kekuatannya. Pada akhirnya, dia mengungkapkannya dalam situasi seperti ini. Selain dari kultifasinya, dia tidak kalah dengan murid yang mulia Dao dalam aspek lainnya. Jin Changkong juga memuji. Namun, di dalam arena, Su Fang menggunakan citra surgawinya dan menggabungkan banyak teknik untuk melenyapkan serangan kuat Putra Mahkota Sue. Namun, Putra Mahkota Sue menyerang lagi dan segera bergegas mendekat. Pada saat ini, aura yang dikeluarkan Putra Mahkota Sue jauh lebih kuat dari sebelumnya. Su Fang, yang telah memahami energi asal dan tubuhnya di alam kesempurnaan, segera merasakan ancaman terhadap hidupnya. Pangeran Sue akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Su Fang baru saja membuka matanya. Desir-desir-desir. Pada saat ini, sejumlah besar pedangki datang dari segala arah. Itu adalah kemampuan ilahi yang dibangun di atas pedangki surgawi Daluo. Selain itu, kekuatannya telah mencapai tingkat ketujuh dari alam bencana. Dari sini, orang dapat melihat betapa menakutkannya hal itu. Ledakan Pedangki yang tak terhitung jumlahnya mengubah Su Fang menjadi magnet. Dia tidak bisa melarikan diri atau menghindar. Semua pedangki menusuk gambar ilahi dari api sejati. Kali ini, gambar ilahi tidak menghentikan serangan seperti terakhir kali. Itu hanya melarutkan sebagian kecil. Mayoritas kekuatan mengenai gambar ilahi. Ledakan tersebut menyebabkan gambar ilahi hancur. Di dalamnya, Su Fang sepertinya tersambar petir. Darah mengalir dari sudut mata dan mulutnya. Kulitnya juga robek hingga menjadi bercak berdarah. Su Fang melihat ledakan itu dan merasakan tekanan tak terlihat menyapu dirinya. Dia tercengang. Inilah kekuatan Pangeran Sui yang sebenarnya. Aku menggunakan semua keahlianku, tetapi pada akhirnya, aku tetap tidak bisa melawannya. Aku bahkan terluka parah. 453. Situasi Fang Yue tidak baik. Tubuhnya sepertinya terluka parah. Apa seriusnya? Kulitnya terkoyak. Aku khawatir meridian, daging, dan darahnya terkoyak. Pangeran Sui menggunakan kekuatan aslinya. Fang Yue tidak dapat menahan satu gerakan pun. Kenyataannya, Fang Yue tidak punya cukup waktu. Jika dia berada di gerbang Sianza saat itu, dia akan membutuhkan 10 tahun lagi. Hanya setelah 10 tahun lagi, dia bisa bertarung melawan putra mahkota Sui. Tapi sekarang, perbedaan di antara mereka terlalu jelas. Saya tahu bahwa putra mahkota Sui belum menggunakan kekuatan penuhnya, sementara Fang Yue telah menggunakan semua kemampuan hebat sektanya. Fang Yue dalam masalah. Terakhir kali di gerbang Sianza, dia hanya membuat marah pangeran Sui beberapa kali, dan pangeran Sui memotong lengan kirinya. Sekarang, di depan umum sekte, pangeran Sui merasa malu. Saya khawatir bukan itu masalahnya. Hanya lengan kirinya, pangeran Sui mungkin telah menghancurkan inti emasnya, dan tiannya, menghancurkan semua meridiannya, menghancurkan lubang ilahinya, dan membunuh jiwa yang miliknya. Apakah kamu lupa? Ku dengar Fang Yue kehilangan inti emasnya lebih awal. Banyak murid mulai mendiskusikan kejadian di arena, terutama ketika serangan guntur pangeran Sui menghancurkan citra dewa Su Fang dan melukainya dengan parah. Kebanyakan orang sudah mengira Su Fang tidak bisa mengalahkan pangeran Sui. Detik berikutnya, dia akan mengalami penghinaan yang sama seperti yang dia derita di gerbang Sianza. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Bisakah kamu meminta kakak senior untuk keluar? Jika ini terus berlanjut, Fang Yue tidak akan seberuntung terakhir kali. Dia pasti akan mati di tangan pangeran Sui. Mata spiritual Siang Ruro bergetar, dan air mata hampir keluar. Dia buru-buru meminta bantuan Yan Bixin, Xuan Xin Yao, dan gadis-gadis lainnya. Namun ketika mereka melihat sosok halus Huang Ling Yao di depan mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Mereka tidak ingin Su Fang mati seperti ini atau menjadi cacat, tetapi mereka semua tahu bahwa tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk campur tangan dalam arena hidup dan mati seperti ini. Dengan kata lain, Huang Ling Yao tidak dapat membantu Su Fang kali ini. Mereka tidak tahu bahwa mata berpendar Huang Ling Yao diam-diam tertuju pada tubuh Lan Hai Cheng. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan saudari-saudari di belakangmu? Terima kasih banyak atas bantuanmu, kakak, jawab Lan Hai Cheng. Meridianku kurang lebih telah sembuh, dan aku telah memulihkan sebagian kekuatanku. Belum lama ini, aku menerobos ke tingkat kesengsaraan ketiga dan mencapai tingkat kesengsaraan ketiga. Meskipun tubuh kedaginganku belum sepenuhnya pulih, aku-aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah menurutmu aku harus mengambil risiko untuk menyelamatkan Su Fang? Saya tidak bisa memastikannya. Mengapa saya tidak bisa mengatakannya? Su Fang berjanji akan bekerja untuk saya, jadi saya akan melakukan apa yang saya bisa untuknya. Seperti yang kamu katakan, kakak, karena Su Fang bekerja untukmu, maka kamu harus menyelamatkannya. Tapi saat ini, dia dan Pangeran Sui bertarung di sebuah arena, bukan pertarungan sekte. Hidup dan mati terserah pada ia ampun. Jika Anda bersikeras ikut campur, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap Pangeran Sui, dan menyinggung perasaannya. Saya tidak ingin Anda mengambil risiko berbahaya seperti itu. Kamu belum selesai berbicarakan. Apakah kamu yakin Su Fang tidak akan dikalahkan oleh Pangeran Sui? Kata-kata Huang Lingyao bermakna dan tidak disengaja. Murid baru saja melihat betapa percaya diri Su Fang. Itu sebabnya saya berpikir begitu. Jika dia tidak takut mati, lalu mengapa kita harus mengkhawatirkannya? Lan Hai Cheng menjawab dengan tenang. Huang Lingyao tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Saat dia melihat kembali ke arena, senyumannya hilang. Saudara Sui, mengapa Fang Yue begitu kuat? Di luar arena, ada puluhan orang yang paling dekat dengan formasi tersebut. Mereka semua adalah anggota tingkat tinggi dari perkumpulan Putra Mahkota. Mereka semua berada di alam bencana, dan beberapa di antaranya bahkan lebih kuat dari Pangeran Sui. Di antara mereka, basis budidaya Putra Mahkota King besar hanya bisa dianggap biasa. Pada saat ini, dia akhirnya mengungkapkan senyuman untuk melampiaskan amarahnya. Melihat Sui Ling, dia tiba-tiba menyadari, jadi di masa lalu, setiap kali kami mencoba menghadapi Fang Yue, dia berhasil melarikan diri. Itu bukan karena dia beruntung, dan itu bukan karena kami ceroboh. Itu adalah karena dia menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura lemah di depan kami, sehingga menyebabkan kami ceroboh. Saudaraku, kamu benar. Sekarang sepertinya analisismu benar. Sui Ling merasa tidak berdaya dan marah. Dia benar-benar mempermainkan kita seperti monyet. Jika kita tahu dia memiliki kekuatan dan prestasinya saat ini, kita sendiri yang akan melakukannya. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh hari ini? Itu semua karena dia meremehkan musuhnya. He he, tapi sekarang kita sudah melampiaskan amarah kita. Fang Yue sudah diambang kematian. Bahkan Putra Mahkota tidak menggunakan jurus membunuhnya. Selanjutnya, kita akan menyiksanya perlahan sampai mati. Kita biarkan saja masyarakat Putra Mahkota melihat betapa kuatnya kita di depan semua murid. Setelah pertempuran ini, Putra Mahkota akan sekali lagi mengintimidasi para petinggi dan menjadi pemimpin. Itu sudah pasti. Keberuntungan Putra Mahkota kita tidak terbatas. Dia dilindungi oleh kiabadi dan sosok yang kuat di belakangnya. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh murid biasa? Wajah Sue Leng dipenuhi arogansi. Aura dan temperamennya sama dengan Pangeran Sue. Saudari Huan Yun, kami ingin berteman dengan Fang Yue. Tidak hanya dia tampan, tetapi kekuatannya juga luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi murid dari tiga yang mulia. Sayang sekali. Sayang sekali dia dikalahkan oleh Pangeran Sue. Aku khawatir dia akan berakhir lebih buruk daripada seorang pengemis. Petik 2 Petik 2 Banyak murid yang mendukung Sue Fang sebelumnya kehilangan minat pada saat yang bersamaan. Kian Huan Yun Gemetar Banyak murid perempuan di sekitarnya juga berhenti bertanya tentang masa lalu Sue Fang. Kakak-kakak Magang, jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan kontak apapun dengan Fang Yue mulai sekarang. Setelah menyinggung perkumpulan Putra Mahkota, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa tinggal di dalam sekte untuk waktu yang lama. Jika kamu menjadi temannya, kamu secara tidak langsung akan menyinggung perkumpulan Putra Mahkota. Jangan salahkan aku karena berbicara terlalu banyak. Mereka semua memiliki gagasan yang sama. Seorang murid perempuan dari Aismun Paradise berbisik ke telinga Kian Huan Yun. Kian Huan Yun tidak bisa menahan gemetar lagi. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa setiap murid mendengus dengan nada menghina. Sebelumnya, mereka semua dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa mereka ingin Sue Fang mengalahkan Pangeran Sue. Tapi sekarang, mereka semua memuji perkumpulan Putra Mahkota. Mereka mengatakan bahwa Pangeran Sue adalah naga sejati yang turun ke dunia fana. Su Fang, kamu harus bekerja lebih keras. Bahkan jika kamu kalah dan menjadi cacat, jangan kehilangan martabatmu. Di masa depan, bahkan jika kamu menjadi cacat, aku akan tetap memperlakukanmu sebagai teman. Kian Huan Yun dipenuhi amarah. Dia ingin membungkam semua orang. Dia juga menyadari bahwa saudari-saudari yang sebelumnya berhubungan baik dengannya kini secara tidak kasat mata menolaknya. Mereka bahkan secara bertahap pergi. Mereka takut mendapat masalah. Uhuk-uhuk. Di dalam arena. Semuanya hancur dan lenyap. Su Fang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia memegangi dadanya dan batuk beberapa kali. Dia memuntahkan seteguk darah ke telapak tangannya. Untuk murid sepertimu yang membuatku menggunakan kekuatan normalku, kamu sudah membuktikan nilaimu. Fang Yue, menurutku kamu benar-benar hebat. Pangeran Sue dikelilingi oleh Suan Guang. Dia seperti seorang kaisar yang turun dari sembilan surga. Di hadapan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di luar, serta Su Fang yang tidak berdaya, Putra Makota Sue bergumam dengan suara yang agung, kamu adalah orang yang paling menonjol di sekte kami yang telah melampaui wilayah kami. Tetapi ketika kamu sedang berlatih di Flying Immortal Island, pertama-tama kamu bersekongkol dengan tikus bor surgawi untuk membantai sesama muridmu. Lalu kamu memfitnahku di depan umum, dan sekarang kamu telah melanggar tatanan sekte. Kamu telah menantangku selama lebih dari sebulan. Memang benar kamu punya kekuatan, tapi kamu terlalu sombong dan terlalu buta. Tahukah kamu kesalahanmu? Jika kamu mengakui kesalahanmu di depan sekte dan berbicara tentang dosa-dosamu, aku bisa membiarkanmu hidup. Pangeran Sue sudah mengira bahwa dia telah menang dan mendominasi segalanya. Tapi bagaimana dengan Su Fang? Dia telah dikalahkan dan menjadi orang lemah yang menunggu untuk dibantai. Dia bisa membunuh Su Fang dengan mudah. Jika dia ingin membunuhnya, dia bisa membunuhnya. Jika dia ingin menginjak kepalanya, dia bisa melakukannya kapan saja. Suaranya bergema di antara murid-murid sekte penyegel surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang bisa merasakan kekuatan dan dominasi pangeran Sue. Saat ini, dunia benar-benar sunyi. Tetapi, setelah sepuluh napas, Su Fang masih membungkuk dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Pemandangan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di gerbang Siansa. Tawa putra mahkota Sue mengguncang udara saat melihat ini. Kamu telah mengabaikan sekte tersebut, mengabaikan murid-murid yang mulia dao, mengabaikan semua murid sekte tersebut. Lalu, besiaplah menerima hukumanmu. Sekarang dan akui kesalahanmu kepadaku dan sekte. Kemudian, kompetisi membosankan ini akan berakhir di sini. Aku tidak akan mempersulitmu lagi. Aku bahkan akan memohon keringanan hukuman atas namamu kepada sekte dan memaafkan kejahatanmu. Pada saat ini, banyak murid menahan napas dan fokus pada Su Fang. Tapi setelah sepuluh napas, dia masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Senyuman di wajah pangeran Sue tiba-tiba menghilang. Oke, kamu keras kepala. Semua petinggi dan murid sekte telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Lalu, sebagai murid yang mulia dao, aku akan menghukummu lagi. Aku akan menghancurkan inti emas dan dantianmu. Hancurkan meridianmu, hancurkan bukaan ilahimu, dan bunuh jiwayangmu. Lalu, aku akan mengusirmu dari sekte penyegel surgawi. Karena kamu adalah murid sekte tersebut, aku akan membiarkanmu hidup. Oh! Seruan datang dari luar. Pangeran Sue berjalan selangkah demi selangkah menuju Su Fang dengan nada menghina. Pangeran Sue. Tanpa diduga, Su Fang yang dari tadi diam tiba-tiba berbicara. Pangeran Sue berhenti. Dia ingin tahu apa yang ingin dikatakan Su Fang. Akan lebih baik jika dia melakukan apa yang diharapkannya dan mengakui kesalahannya di depan umum. Tuan, kamu tidak bisa melakukan apa yang dia katakan. Sebuah pemikiran tak kasat mata muncul di benak Su Fang dan memadat menjadi penampakan guru agung USN. Aku pernah bertemu orang ini sebelumnya. Dia orang yang berubah-ubah. Dia bilang dia tidak akan membunuhmu di depanmu, tapi begitu kamu mengakui kesalahanmu, dia akan punya alasan untuk membunuhmu. Ini adalah tujuannya, karena dia tidak punya alasan mutlak untuk membunuhmu sekarang, dan dia tidak bisa membunuhmu sepenuhnya. Lagi pula, kamu bukan murid biasa, tapi Master Sekte. Sungguh licik Pangeran Sue. Jangan khawatir, aku tidak akan mengakui kesalahanku. Apa yang akan aku katakan bukanlah apa yang dipikirkan Pangeran Sue. Setelah mendengar ini, Su Fang tidak bisa tidak mengagumi Pangeran Sue. Orang ini tampak seperti murid yang mulia dao dan harus memiliki temperamen. Di luar dugaan, hatinya seperti ular berbisa dan sedingin kala jengking berbisa. Su Fang perlahan menopang tulang punggungnya dan berdiri tegak. Meski masih mengeluarkan darah, suaranya menggetarkan udara. Saya hanya ingin mengatakan bahwa semua yang Anda katakan adalah omong kosong. Wow! Siapa yang tahu bahwa banyak murid yang penasaran akan meledak karena terkejut pada saat yang bersamaan. Kamu, mata Pangeran Sue langsung berubah dingin. Omong kosong. Dengarkan aku baik-baik, saya minta maaf karena telah menghancurkan jindan saya, saya tidak memiliki jindan. Saya bahkan lebih menyesal karena telah menghancurkan dantian saya, menghancurkan meridian saya, menghancurkan bukaan ilahi saya, dan menghancurkan jiwa yang saya. Saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan Anda bahkan ingin mengusir saya dari sekte tersebut. Anda adalah murid yang mulia dao, tetapi Anda bukan seorang penatua atau penatua agung. Anda masih berpikir Anda adalah pemimpin masa depan, jadi di mata saya, semua yang Anda katakan adalah omong kosong. Sufang berbicara dengan jelas tanpa sedikitpun ketidakberdayaan. Jangan khawatir, ini belum berakhir. Alasan sebenarnya mengapa aku mengatakan kamu omong kosong adalah karena meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu membunuhku dan membiarkanmu menginjak kepalaku. Jika kamu ingin membunuh aku, kamu bisa membunuhku, dan aku akan membunuhmu. Bagaimana bisa ada hal baik di dunia ini di mana kamu, Pangeran Suwe, bisa memanfaatkanku dan membiarkanmu membunuhku sesuai keinginanmu. Jika kamu ingin membunuhku, kalau begitu datanglah dan biarkan aku dan teman-teman muridku melihat betapa baiknya dirimu, Pangeran Suwe. 454. Bocah ini benar-benar tidak tahu apa yang penting. Tapi keberaniannya patut diacungi jempol. Apa maksudmu terpuji? Menurutku dia hanyalah batu yang bau. Bau dan keras. Pangeran Suwe jelas memberinya jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Dia hanya menundukkan kepalanya, tertawa, dan mengucapkan beberapa patah kata. Dia jelas bisa hidup. Kenapa dia harus menghadapi kematian? Tapi kata-katanya bagus. Itu membuat darahku mendidih. Akhirnya, kami para murid yang lemah memiliki seseorang untuk melampiaskan kebencian kami yang terpendam. Aku mendukung Fang Yue. Bahkan jika dia kalah, bahkan jika dia mati, dia tidak bisa menjadi seorang pengecut. Selama sisa hidupnya. Itu benar. Aku lebih suka menjadi bintang daripada menjadi pengecut seumur hidupku. Fang Yue. Fang Yue. Tidak diketahui siapa yang memulainya, tetapi keinginan para murid Daimelt, Longevity, Undying, dan Undying mulai menyebar. Perlahan-lahan, satu demi satu murid mulai menyerbu menuju arena, mengabaikan perkumpulan putra mahkota dan secara terbuka meneriakan nama Su Fang. Mereka semua bersorak untuk Su Fang. Semakin banyak murid yang bergabung. Sebelumnya, hanya ada beberapa ratus. Lalu, jumlahnya ribuan. Lalu, jumlahnya puluhan ribu. Akhirnya, setidaknya ada seratus ribu murid yang meneriakan nama Fang Yue. Mungkin bahkan kultifator yang paling kuat pun tidak dapat dibandingkan dengan kegembiraan seratus ribu murid. Gelombang suara itu menumbangkan gunung dan menguras air laut. Rubah perkumpulan putra mahkota mengeksploitasi kekuatan harimau untuk mengintimidasi murid tingkat tinggi lainnya. Ini adalah aura, aliran keberuntungan tak berbentuk yang muncul dari tubuh banyak murid yang tertindas setiap hari. Meskipun inti dari sebuah sekte terdiri dari murid-murid alam kesengsaraan. Namun semua murid inti telah berkultifasi selangkah demi selangkah, dimulai sebagai murid biasa. Oleh karena itu, murid inti sangatlah penting, namun murid yayasan bahkan lebih penting. Itu yang saya mau. Kuil Inti Daois Huang Lingyao memimpin sekelompok wanita. Dia berdiri di depan arena, mendengarkan siulan penonton. Dia tersenyum penuh teka teki. Ketiga murid Dao yang mulia bersaing untuk mendapatkan posisi kepemimpinan. Mereka tidak hanya bersaing untuk mendapatkan prestasi dan kekuatan, tetapi mereka juga bersaing untuk mendapatkan dukungan dalam sekte. Dukungan itu tidak hanya dari para tetua, tetapi juga dari para tetua. Keyakinan yang paling misterius, hanya orang yang menerima keyakinan dari murid yang tak terhitung jumlahnya yang akan menjadi Dao yang mulia. Seorang murid Dao agung yang mulia melawan murid abadi di panggung bela diri. Pangeran Sue, kamu mampu menanggungnya sebelumnya, tetapi pada akhirnya, kamu tidak bisa mengalahkan Su Fang. Dia membunuh anggota perkumpulan putra mahkotamu, dan bahkan anggota keluarga Sue-mu, membuatmu marah. Pada saat kamu melangkah ke panggung persilatan, kamu sudah kehilangan dukungan dari rakyat. Bahkan jika kamu membunuh Su Fang, yang kamu lakukan hanyalah membuat murid-murid lain mengingat betapa mendominasi kamu, seberapa kuat kamu, dan betapa kamu suka menjadi jahat. Tapi Seng Chang Seng dan aku diam-diam masih lebih unggul darimu dalam hal itu. Dari kami tiga murid Dao yang mulia, Anda adalah satu-satunya yang menunjukkan kekuatan Anda dalam situasi apapun, seolah-olah Anda adalah pemimpin sekte tersebut. Pada akhirnya, kesombongan itu malah merugikan Anda. Tampaknya bidak catur Su Fang benar-benar sesuai dugaanku. Perjuangan terbuka dan perjuangan terselubung terus terjadi. Setelah penghujatan publik Su Fang, Pangeran Sue telah kehilangan akal sehatnya dan dukungan rakyat. Bahkan jika dia menang, dia hanya akan mendapatkan citra yang kejam. Murid mana yang bersedia membiarkan orang seperti itu memimpin sekte? Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku tidak akan membiarkanmu hidup. Pangeran Sue sangat marah. Nyala api itu berubah menjadi bluefin through fire. Dan mulutnya berubah menjadi besar, seperti harimau lapar yang menerkam domba. Su Fang masih berdiri di sana. Meski badannya lurus, namun kulitnya masih dalam keadaan terkoyak. Siapapun yang berakhir seperti ini tidak akan bisa mengedarkan kim mereka atau menyingkat kemampuan surgawi mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu kematian. Suara mendesing. Mulut besar yang dibentuk oleh bluefin through fire sudah berjarak satu sang. Hanya dalam waktu singkat, ia bisa menelan Su Fang dan membakarnya menjadi abu. Chi. Siapa yang tahu? Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, menyaksikan saat Su Fang ditelan api, Su Fang benar-benar menggunakan langkah ilahi penakluk surga. Awan api lainnya muncul, berubah menjadi awan api yang tak berujung. Seluruh tubuhnya membentuk sepasang sayap api. Sayap api dikombinasikan dengan langkah ilahi penakluk surga membuat Su Fang tampak seperti bintang, meluncur di bawah api. Ledakan. Mulut besar bluefin through fire akhirnya menyerang udara kosong, mengguncang segalanya menjadi percikan api yang sebenarnya. Dia, tubuhnya tidak rusak, kan? Memang benar, tapi bagaimana dia masih bisa mengedarkan kinnya dan menggunakan kemampuan surgawinya. Tubuh yang luar biasa, kecepatan pemulihan yang luar biasa. Mereka tidak pernah mengira Su Fang akan lolos dari kematian lagi. Banyak murid yang mengenal Su Fang menggelengkan kepala dan berseru. Kamu benar-benar kecoa yang tidak bisa dibunuh. Mau kemana? Kamu terlalu naif jika berpikir kamu bisa bertahan hidup seperti ini. Dia merindukan Su Fang. Pangeran Sue menggunakan langkah ilahi penakluk surga dan secepat kilat. Ketika Su Fang baru saja berbalik, dia sudah berada satu zang jauhnya, dan lima jari emasnya meraih Su Fang lagi. Membelanjakan. Dalam sekejap, bayi yang melepaskan kekuatannya dan bola api sejati iblis biru berubah menjadi seni telapak tangan penyembah surga. Kedua telapak tangan langsung didorong ke depan. Ledakan. Lima jari pangeran Sue mengenai seni telapak tangan yang berapi-api. Dia tertegun sejenak, seolah dia tidak bisa membayangkan Su Fang masih bisa bereaksi dalam jarak sedekat itu. Dan susunan api itu sepertinya bukan hanya untuk pertunjukan. Itu memang bluefin through fire, tapi cara memadatkan seni telapak tangannya tidak dapat diprediksi. Merusak. Bisakah murid lapisan ke-10 yang abadi tidak dibunuh? Aura pangeran Sue bergetar. Sendi lengan kanannya tiba-tiba terentang, dan kelima jarinya langsung menghancurkan telapak tangan yang berapi-api itu, lalu melewati pecahan api itu. Hua Hua. Menggunakan sayap awan api dan langka ilahi penakluk surga, Su Fang melesat 10 sang lagi. Dia tidak terkejut melihat pangeran Sue keluar. Dalam satu tarikan napas lagi, pangeran Sue menyusul. Tapi yang menunggunya bukanlah Su Fang, melainkan kipedang api sejati dalam jumlah besar. Bum-bum. Sayangnya, pedang api sejati Ki tidak sekuat seni telapak tangan sebelumnya. Di bawah serangan pangeran Sue, sebagian besar wilayah hancur. Yang diinginkan Su Fang bukanlah menghalangi putra mahkota Sue, tapi punya waktu untuk menghindar. Benar saja, Su Fang memanfaatkan celah ini dan muncul di sisi lain. Apakah kamu melihat itu? Keduanya bertarung. Ini benar-benar pertarungan. Kupikir Fang Yue hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya dan menghindar. Aku tidak menyangka dia bisa melawan pangeran Sue secara langsung. Ini adalah kekuatan sejati Fang Yue. Dia terlalu kuat. Mengapa dia memiliki kekuatan seorang penggarap alam bencana di lapisan ke-10 abadi? Sebenarnya, kekuatannya tidak seseram yang kamu katakan. Sebaliknya, metode kultifasinya lah yang dengan cerdik memadukan kemampuan ilahi sekte dan teknik mendalam lainnya. Sungguh jenius. Dia bisa memadukan kemampuan ilahi semudah pangeran Sue. Hanya dalam aspek ini, dia sudah berada di level yang sama dengan pangeran Sue. Di arena, kedua jenius itu terus bertarung. Kekuatan melawan kekuatan, menyebabkan banyak murid berseru. Ini bukanlah pertarungan antar murid Sovereindau. Itu adalah pertarungan antara murid lapisan ke-9 yang abadi dan seorang penggarap alam bencana. Belum lagi pangeran Sue bukanlah seorang penggarap alam bencana biasa. Menakjubkan. Banyak murid yang hanya bisa menggunakan kata ini untuk menggambarkannya. Selain Sok, yang ada hanya Sok. Belum lagi para murid biasa, bahkan para petinggi di dalam dan di luar aula pelatihan belum pernah mendengarnya. Energi gayung dewa langit kuning kecil, perisai gayung tertinggi. Ki. Pangeran Sue sangat marah hingga giginya gatal. Seorang murid abadi sebenarnya membuatnya tidak bisa menjatuhkannya lagi dan lagi. Kekuatan. Auranya kembali bangkit. Langkah surgawi penguasa tiba di depan Su Fang dalam sekejap mata. Terlebih lagi, Ki kuning murni mengelilingi Su Fang dari segala arah. Sial. Kekuatannya meningkat banyak. Berseru, Su Fang segera mengepakkan sayap awan api miliknya. Hari-hari-hari. Auranya bertabrakan dengan Ki kuning murni di sekitarnya, memicu semburan bunga api. Lalu, ada poni. Su Fang hanya berhasil menembus sebagian Ki kuning murni. Sial. Begitu Fang Yue terbelenggu oleh serangan pangeran Sue, tamatlah dia. Di luar kerumunan. Telapak tangan Yun Fuxin berkeringat. Pa-pa-pa. Sejumlah besar Ki pedang surga dalua meledak di sekitar Su Fang, menyerang Ki kuning murni yang terkompresi berulang kali, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya menghancurkan Ki kuning murni. Ki kuning murni yang menutupi Su Fang kini telah berubah menjadi roda bundar. Tampaknya pangeran Sue telah menciptakan kemampuan ilahi ini setelah mengolah energi gayung dewa langit kuning kecil secara ekstrim. Pangeran Sue akhirnya tiba di luar roda kuning murni. Ini hampir mencapai puncak kekuatan terbesarku. Fang Yue, berapa lama lagi kamu bisa berjuang? Bisakah kamu melarikan diri? Momen ini akhirnya tiba. Saya hanya bisa bertahan dan terus bertahan. Saya akan menggunakan kekuatan asal saya untuk mengendalikan kekuatan formasi dan kekuatan alam, dan secara tak kasat mata melarutkan sebagian dari kekuatan belenggu. Meskipun dia sedikit bingung, tidak ada rasa takut atau terkejut di mata Su Fang. Dia sudah menduga hal ini. Dengan kekuatan dan kecepatannya, dia tidak sebaik pangeran Sue. Begitu pihak lain menggunakan kekuatan aslinya, dia akan terjebak. Kombinasi kekuatan tahap kesempurnaan hebat dan kekuatan asal menyebabkan kemampuan Su Fang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga terus-menerus menyerap kekuatan asal dari Flaming Cloud Spiritual God. Mengontrol kekuatan tak berbentuk, dia mulai melarutkan sebagian tekanan melalui kekuatan asal. Energi meridian yang kedua hampir habis. Serangan sebelumnya dan pemblokiran serangan pangeran Sue semuanya menghabiskan energi meridian yang kedua. Saat ini, Su Fang masih berada di bawah tekanan. Energinya terkuras dengan kecepatan yang mengerikan setiap saat. Pangeran Sue tidak sedang terburu-buru. Dia mencibir sejenak, seolah mengumumkan kemenangannya kepada seluruh sekte penyegel surgawi. Dalam sekejap, matanya dipenuhi niat membunuh. Fang Yue, aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Aku ingin kamu mati sekarang. Wuss. Green Fiendist Rue Fire yang tak terhitung jumlahnya turun dari roda kuning murni. Ia mengelilingi Su Fang dan membakar aura pertahanan Su Fang, langsung mengubahnya menjadi percikan api. Untungnya, kekuatan asal melarutkan sebagian darinya, menyebabkan serangan api berkurang hingga sepertiga dari ketinggiannya. Su Fang menyerang Rue Fire lagi, mencegahnya untuk terus menekannya. Binatang buas yang terpojok akan bertarung. Inilah situasi Su Fang saat ini. Bukankah kamu memiliki tujuh kemampuan ilahi? Kalau begitu aku akan membiarkanmu menikmatinya sepuasnya. Ki pedang surgawi daluo, cakar dewa naga langit, seni mendalam es langit giyok, energi bintang dewa empirean kuning kecil, api sejati jahat hijau. Pangeran Sue sangat senang dengan dirinya sendiri dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam serangan berapi api itu, untayan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Su Fang. Dari kejauhan, Su Fang tampak seperti seorang penusuk. Dentang. Dengan serangkaian pukulan, Su Fang mulai menunjukkan ketangguhan tubuh fisiknya yang sempurna. Dikombinasikan dengan kekuatan atribut api tingkat tinggi dari ilusori Fire Cloud, dia berhasil menjatuhkan pedang Ki surgawi abadi. Karena Su Fang terus-menerus mengendalikan, memblokir, dan melarutkan belenggu dan serangan, dia mampu mengatasinya. Energi yang meridian kedua telah habis. Hanya meridian yang ketiga yang tersisa. Dentang. 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 Sejumlah besar cakar ilahi naga langit muncul lagi di sekitar Yefutian. Jejak cakarnya terlalu sombong. Meskipun Yefutian mampu meniadakan beberapa serangan, setiap serangan masih akan menghancurkan pertahanannya dan melukai tubuhnya sekali lagi. Dentang. 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 Pangeran Sue sedang menampilkan kemampuan ilahi sekte penyegel surgawi di depan banyak murid. Dia benar-benar layak menjadi murid Sovereindau. Menderita. 455. Semua motivasi datang dari iman. Pangeran Sue seperti gunung raksasa. Untuk mengguncang gunung raksasa ini, seseorang harus memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan keyakinan. Hanya dengan cara itulah seseorang bisa berharap untuk keluar dari situasi tanpa harapan ini. Kamu pasti sudah familiar dengan kemampuan ilahi ini, kan? Kemampuan ilahi terus menyerang Sufang dari dalam roda pengurungan. Itu seperti gelombang pasang. Pangeran Sue mengendalikan segalanya dari pinggiran. Melihat Sufang masih berjuang, melawan, dan bertahan, Pangeran Sue tertawa bahagia. Sejujurnya, aku menyukai orang sepertimu. Berjuang tak berdaya, mencari harapan, berpikir ada harapan, tapi pada akhirnya, ketika kamu mengetahui bahwa semuanya sia-sia, kamu tahu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Terjebak, Sufang mengatupkan giginya dan terus bertahan. Bahkan jika energinya terkuras, dia harus bertahan. Tidak terbiasa dengan penampilan Pangeran Sue, Sufang berteriak dengan dingin, suatu hari nanti, kamu juga akan merasakan ini. Mungkin aku akan mengalami hari seperti itu, tapi setidaknya kamu tidak akan bisa melihatnya. Pangeran Sue balas mengejek, menurutku kamu harus terus berjuang dengan rendahan. Setidaknya berjuang untuk membuktikan bahwa kamu masih hidup. Pinggiran. Hampir semua murid tetap diam. Ketekunan Sufang di arena membuat hati para murid melayang di udara. Karena mereka mendukung Sufang, dan yakin Sufang bisa melangkah lebih jauh. Dia tidak bisa jatuh seperti ini. Untuk bisa memaksa Pangeran Sue ke titik ini, di sekte penyegel surgawi, selain aku dan Seng Changsheng, tidak banyak murid bencana yang bisa melakukannya. Huang Lingyao masih acu tak acu, tidak seperti murid perempuan di belakangnya. Tentu saja, Lan Hai Cheng juga tetap tenang dan memperhatikan dalam diam. Sufang, kamu harus bertahan. Aku tahu kamu pasti akan bertahan. Sekte penyegel surgawi tidak bisa menghentikanmu, anak bintang tujuh tidak bisa menghentikanmu, dan Pangeran Sue juga tidak bisa menghentikanmu. Bisakah kamu mendengarku? Sufang, kuharap kamu bisa selamat. Lan Hai Cheng sepertinya masuk angin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kakak senior. Anehnya, Sufang yang terjebak di arena justru mendengar suara tak berbentuk di benaknya. Meskipun dia tidak dapat mendengar apa yang diucapkannya, namun mustahil untuk mendengarnya. Namun, dia tahu bahwa itu adalah kota laut biru. Inti sari, tubuh sejati teratai hitam, dan kayu penakluk naga telah memberiku kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Aku terus-menerus pulih, dan cedera apapun dapat disembuhkan sampai batas tertentu hanya dalam waktu singkat. Aku sudah bertahan begitu lama dan berjuang. Pangeran Sue seharusnya bisa mengatakan bahwa aku tidak punya trik apapun lagi. Aku bukan lagi ancaman baginya, bukan. Sufang sepertinya sedang bergerak. Jika aku ingin mematahkan roda belenggu di sekitarku, aku harus menyerap kekuatan komandan junior. Dengan begitu, Pangeran Sue akan dapat melihat kekuatanku yang sebenarnya. Aku telah membuatnya mati rasa selama ini. Sudah waktunya. Bertahan untuk waktu yang lama. Pada saat ini, kekuatan jiwa dan inti sari yang baru lahir melemah dan disembunyikan. Bang-bang. Sejumlah besar cakar ilahi naga langit meningkatkan kecepatan hancurnya aura Sufang. Pertahanan di sekitar Sufang hancur. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Fang Yue, kali ini. Aku tidak tahan lagi. Setelah sekian lama ditekan oleh kultifasi Pangeran Sue, bahkan seseorang di alam bencana tidak akan mampu bertahan begitu lama di bawah penindasan Pangeran Sue. Sekali lagi, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya terdiam. Kali ini, sepertinya Sufang hanya akan berakhir dengan kegagalan. Banyak orang yang tidak menganggapnya tinggi, tetapi Sufang sendiri masih bertahan di bawah kekuatan belenggu. Dia menolak segala macam kemampuan ilahi. Aura pertahanannya hancur dan terbentuk kembali lagi dan lagi. Ledakan. Sejumlah besar es tiba-tiba menghancurkan pertahanannya. Sufang tidak bisa bereaksi tepat waktu dan memukulnya. Engah. Belenggu itu hilang karena Sufang terkena es. Dia berlumuran darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi retakan dan bercak darah, dan dia terus-menerus memuntahkan darah. Dalam keadaan ini, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa dia sudah tamat. Tubuhnya terkoyak, dan dia tidak bisa mengedarkan Ki atau menggunakan kekuatan fisiknya. Dia pada dasarnya adalah seorang yang cacat. Belenggu itu menghilang. Pangeran Sue terbang dan mendarat di depan Sufang. Dia dengan dingin melirik Sufang, yang sedang membungkuk dan bergoyang. Tidak buruk. Meskipun kamu belum memaksaku untuk menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, kamu telah melewati sebagian besar penggarap alam bencana. Kasihan sekali bagi seorang jenius sepertimu. Kamu pasti mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja. Kamu, aku juga orang yang sangat beruntung. Mulai sekarang, semua yang kamu miliki akan berubah menjadi asap. Melihat Sufang yang meronta dan gemetar, Pangeran Sue tidak merasa terancam sama sekali. Kemampuan penginderaannya juga luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa tubuh Sufang berada dalam kondisi terluka parah hingga hampir roboh dan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Pada tingkat ini, tidak ada kultifator yang dapat menggunakan kemampuan ilahi apapun. Kecuali itu adalah harta ajaib. Namun di arena, tidak ada murid yang bisa menggunakan harta sihir. Jika tidak, bahkan tanpa Pangeran Sue, sekte tersebut akan mengambil tindakan. Selain itu, setelah harta ajaib digunakan, itu akan dianggap mengakui kekalahan. Kekuatan terate hitam, pulihkan tubuh. Sambil terengah-engah. Sufang tampak seperti dia akan mati, tetapi kenyataannya, dia mulai menggunakan tubuh sejati terate hitam. Terate hitam terbentuk dari asal mula alam hutan. Meskipun asal-usulnya tidak murni, kemampuan regeneratifnya sudah mengejutkan. Meskipun Sufang belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh sejati terate hitam dan hanya tersisa seperlima, itu sudah cukup baginya untuk menggunakan kemampuan regeneratif sesuka hati di lapisan ke-10 kematian. Lapisan pembuluh darah muncul di darah, tulang, meridian, daging, dan darahnya. Rasanya seperti ulat sutera yang menyemburkan sutera, membungkus semua yang ada di tubuhnya dan menyambungkannya. Daging yang patah, tubuh yang terluka parah, dan meridian dihubungkan oleh pembuluh darah, membentuk pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan kekuatan fisik, ki sejati, dan kekuatan hidup untuk bergabung bersama. Rasanya seperti pembuluh darah menjahit tubuh yang rusak itu dalam sekejap. Pembuluh darah menjadi saluran sirkulasi ki sejati dan kekuatan hidup. Selain itu, pembuluh darah semakin tebal, tumbuh dari dinding daging dan darah yang rusak dan saling terhubung, menyebabkan dinding daging dan darah yang rusak mulai saling menempel. Kemampuan regeneratif semacam ini dapat diselesaikan hanya dalam 10 tarikan napas. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam bencana tidak dapat memiliki seperlima dari kemampuan regeneratif Sufang. Kalau tidak, seorang imortal seperti anak bintang tujuh tidak akan terlalu peduli dengan tubuh sejati terate hitam. Untuk mengulur waktu, dia juga ingin menghilangkan kewaspadaan Pangeran Sui. Sufang meronta, gemetar, dan memuntahkan darah. Kamu, kamu layak menjadi murid yang mulia. Sekarang kamu tahu betapa menakutkannya murid yang mulia. Sejujurnya, aku hanya menggunakan semua yang aku pelajari di gerbang penyegel surgawi untuk menghadapimu. Itu bukan kekuatanku yang sebenarnya. Sekarang kamu tahu rasa takut, kenapa tidak? Tidakkah kamu melihat kenyataan lebih awal dan melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan? Ketika Pangeran Sui mendengar ini dan melihat mata Sufang, suasana hatinya sedang baik. Ternyata Sufang bukanlah orang yang tidak takut pada apapun. Dia juga tahu rasa takut. Ini membawa kepuasan psikologis yang luar biasa. Pangeran Sui melihat ke segala arah, menatap ke langit, menikmati rasa memiliki menjadi pusat perhatian. Sufang berkata lagi, sepertinya terpaksa, bisakah kamu melepaskan aku? Aku tahu kamu ingin membunuhku. Kamu sangat pintar. Karena kamu tahu aku ingin membunuhmu, kenapa kamu tidak memohon padaku lebih awal untuk mencari jalan keluar? Orang-orang tidak akan menyerah sampai mereka mencapai Sungai Kuning. Aku juga punya tujuan. Aku juga ingin menjadi terkenal, terutama untuk menginjak kepala Pangeran Sui. Kamu terlalu naif. Sudah berapa tahun aku berkultivasi. Bagaimana denganmu? Saat aku menjadi terkenal, kamu mungkin bahkan belum lahir. Tidak bisakah kamu melepaskanku? Tidak, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Lihat, lihat tatapan para murid di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan. Sekarang kamu akan mati di tanganku, mereka tidak memiliki simpati apapun. Akankah mereka mengingatmu? Tidak, aku tidak akan menyianyiakan kata-kata denganmu. Aku akan mengembalikanmu ke bentuk aslimu. Cii. Pangeran Sui melangkah maju dan melintas. Dia tiba-tiba meledak dengan aura yang menakutkan. Dia berubah menjadi sosok Greenfin Truifire dan menerkam Sufang yang tak berdaya. Panglima muda, harta Dharma, dukung. Tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi mengalir dari pagoda 6 Jalan Suanhuang ke tubuh Sufang melalui roh Dharma Awan Ungu. Sosok Greenfin Truifire yang dikendalikan oleh Pangeran Sui berada tepat di depannya. Dengan kondisinya yang terluka parah, Pangeran Sui hanya membutuhkan sedikit kekuatan untuk membakar Sufang hingga mati. Suara mendesing. Greenfin Truifire telah menerkam Sufang dan menelan separuh tubuhnya. Kulitnya langsung terbakar dan terbang ke udara seperti abu. Mata Sufang tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Pangeran Sui, yang berada di depan Truifire, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia menyaksikan Sufang dikendalikan lagi, ditelanjangi dan dihancurkan olehnya lagi. Siapa yang tahu? Sufang menggunakan langkah awan api. Di dalam Greenfin Truifire, itu juga merupakan mistik tipe api. Dia tidak dibelenggu. Dengan jari Sufang, dia menepuk dada Pangeran Sui dengan kecepatan kilat. Puff! Pada jarak sedekat itu, Putra Mahkota Sui sama sekali tidak siap, dan dia masih berada di tengah-tengah serangan Sufang. Sufang telah membuat lubang besar berdarah di dada Putra Mahkota Sui, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Oh! Apa yang terjadi? Mengapa Putra Mahkota Sui malah dikirim terbang dan bahkan terluka parah? Saya tidak tahu. Saya tidak melihat dengan jelas. Saya hanya khawatir Sufang akan mati. Siapa yang tahu bahwa Sufang memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik? Lihat, di Greenfin Truifire, kulit Sufang terbakar abis. Semuanya berupa daging dan darah. Betapa menyakitkannya seseorang dikuliti hidup-hidup. Murid yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya diam. Tiba-tiba, terjadi diskusi, teriakan kaget, dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, seluruh sekte penyegel surgawi menjadi gempar. Dia benar-benar melukai Pangeran Sui. Jin Changkong juga tercengang. Ketika dia melihat Yuan Tianzong, ekspresi yang lain juga terkejut. Sebagai penatua, mereka secara alami tahu betapa kuatnya Pangeran Sui dan betapa kokohnya tubuhnya. Dia bukanlah seseorang yang bisa disakiti oleh seorang murid imortal. Tapi sekarang, lubang berdarah besar di dada Pangeran Sui sungguh mengejutkan. Semuanya menunjukkan bahwa seorang murid yang mulia dao yang bermartabat dilukai oleh seorang murid abadi. Bagus, bagus sekali. Huang Lingyao, yang diam dan halus, mau tidak mau bersorak di depan anggota fraksi Giyokwangi. Yan Bixin mau tidak mau bertanya kepada Huang Lingyao, kakak senior, bukankah Fang Yue berada di ambang kematian? Tubuhnya akan runtuh. Bagaimana dia masih bisa menggunakan kekuatan sucinya? Huang Lingyao sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berbalik untuk melihat semua orang. Sederhana sekali. Ketika dia terluka parah dan diserang, dia hanya membutuhkan beberapa lusin nafas untuk memulihkan tubuh fisiknya sampai tingkat tertentu, membuat putra mahkota suelengah. Seorang wanita alam bencana yang berdiri di samping Lan Hai Cheng berseru, sulit membayangkan bagaimana dia bisa memiliki kemampuan pemulihan seperti itu. Terlebih lagi, Fang Yue sepertinya sedang memancing Pangeran Sui. Pada akhirnya, dia mengabaikan rasa sakit dan lukanya sendiri dan terkena pukulan oleh api sejati Pangeran Sui. Dia pertama kali menahan rasa sakit dan melakukan serangan sebelum tiba-tiba menyerang dengan kecepatan kilat. Orang ini benar-benar tahu bagaimana bertahan, menunggu saat yang tepat, dan tenang. Kemampuannya tidak terduga. Untuk bisa menggunakan otaknya dan menggunakan segala macam kemampuan dalam waktu sesingkat itu sambil menahan siksaan hidup dan mati, tekadnya memenangkan kemenangan terakhir. Dia sungguh tidak sederhana. Wanita alam bencana lainnya juga memuji. Lan Hai Cheng, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, juga memiliki tatapan puas di matanya. Fang Yue, kamu berani melukai leluhur keluargaku. Aku pasti akan membuatmu membayar hutang darah ini dengan darah. Sueleng, yang berada di luar formasi, hanya ingin menyerbu ke dalam arena. Hanya dengan memotong-motong Su Fang hidup-hidup dia bisa melampiaskan amarahnya. 456 Kesuksesan Greenfin Truevire, yang berada di bawah kekuatan kalamiti realem tahap ketujuh putra mahkota Sue, terus mengaum. Su Fang tidak lagi memperhatikan gerakan apapun di luar. Pada saat ini, api sejati telah membakar Su Fang hingga tidak ada bekas pun di kulitnya yang tersisa. Su Fang berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan kepalanya pun tidak tersisa. Untungnya, armor ilahi janin daging melindungi tubuhnya. Api sejati berangsur-angsur menghilang. Dia segera menggunakan kekuatan asal, mengaktifkan tubuh sejati trate hitam dan lengan kiri kayu penjinak naga. Tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan sekali lagi. Untuk bertarung dengan cara yang sembrono, kedua belah pihak berakhir dengan luka parah. Jika bukan karena tubuh sejati trate hitam, tubuhku yang sempurna, dan kayu penakluk naga, aku pasti sudah terbakar menjadi abu oleh api sejati. Sekarang putra mahkota Sui terluka, saya dapat segera pulih. Api sejati mendesis dan lenyap sama sekali. Kulit Su Fang mulai beregenerasi. Dia mendongak. Sekitar 10 kaki jauhnya, pangeran Sui melihat ke bawah kelubang besar berdarah di dadanya dan menyentuh daging itu dengan tangannya. Mata pangeran Sui dipenuhi rasa tidak percaya saat melihat jari-jarinya yang berlumuran darah. Saat dia melihat ke atas, auranya meledak dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Melihat hal ini, Su Fang berpikir dengan tenang, jadilah singa yang pemarah. Itu bagus. Bertarunglah denganku dengan segenap kekuatanmu. Hanya dengan begitu kita dapat menentukan pemenangnya. Jika ini terus berlanjut, aku akan selalu dirugikan. Tubuh sejati trate hitam dan kayu penjinak naga bukanlah maha kuasa. Mereka pada akhirnya akan habis bersama dengan energi tubuhku. Ketika itu terjadi, aku tidak punya cara lain. Sudah waktunya untuk melawan pangeran Sui secara langsung. Salah satu dari kita pada akhirnya akan jatuh. Untungnya, ada 77 komandan. Banyak dari mereka adalah yang Sol Realem. Masing-masing dari mereka adalah Big Goblin yang kuat dan memiliki energi yang melimpah. Merekalah yang akan saya dan pangeran Sui andalkan dalam pertempuran terakhir. Tadi, saya hanya menyerap sebagian energi komandan dan menyerang, namun saya mampu melukai pangeran Sui. Kulitnya telah beregenerasi dan kepalanya telah tumbuh kembali. Para murid di luar yang memperhatikan dengan penuh perhatian terkadang memperhatikan putra mahkota Sui, dan terkadang melihat ke arah Sufang. Mereka menyadari bahwa Sufang akan segera pulih. Tiba-tiba, banyak murid berteriak kaget. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Sufang memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, dan mereka akhirnya mengerti mengapa dia bisa melukai pangeran Sui. Kenapa dia masih bisa bertarung meski berulang kali terluka parah? Bagaimana dia bisa bertahan sedemikian rupa? Ini bukan kecelakaan. Itu adalah sebuah kemampuan. Pangeran Sui dikelilingi oleh Kia Ora, dan Ora yang dia keluarkan menjadi semakin menakutkan, saya belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Kalau begitu, bukankah aku memberimu kesempatan langkah ini, Pangeran Sui? Sepuluh tahun yang lalu, di depan seratus ribu murid di gerbang Siansa, kamu menggunakan alasan menjadi murid yang mulia dao untuk merampas harta dharmaku dan memotong harta dharmaku. Lengan kiri, saya tidak punya poin bagus, dan saya punya banyak kekurangan. Kelemahan terbesar saya adalah jika ada yang mempermalukan saya, saya pasti akan mengembalikannya sepuluh kali lipat. Bahkan Kaisar Surgawi harus berlutut di depan saya. Sufang mencibir di depan semua orang. Suaranya keras dan jelas, jadi hari ini, di depan lebih banyak murid daripada di gerbang Siansa, saya akan memberi anda penghinaan dua kali lipat. Saya akan memberitahu anda, seorang murid yang mulia dao, mengetahui seberapa besar langit dan seberapa luas bumi adalah. Jangan berpikir bahwa anda dapat menindas murid biasa seperti saya hanya karena anda telah diasuh oleh sekte dan menikmati semua sumber daya. Anda mungkin jenius, tetapi di dunia besar ini, anda hanyalah seorang kultifator biasa. Kamu mengucapkan kata-kata yang begitu besar, memaksaku untuk menggunakan kekuatan penuhku. Hari ini, aku pasti akan mengubah tulangmu menjadi debu. Bahkan Kaisar Surgawi yang kamu bicarakan tidak akan bisa menyelamatkanmu. Siapa yang ingin menyelamatkanku, aku, Fang Yue, mengendalikan hidupku sendiri. Tidak ada yang bisa membunuhku. Jika aku harus mati, aku akan memilih mati dengan tanganku sendiri. Aku tidak akan membiarkan daging apapun jatuh di depan orang lain. Haha. Setelah Pangeran Sue mendengar ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Ini membingungkan Su Fang. Murid-murid di luar juga tidak mengerti apa yang dia maksud, apa yang kamu tertawakan. Apakah menurutmu inilah kekuatanku? Apakah menurutmu jika kamu cukup beruntung untuk melukaiku, kamu bisa menang? Apakah menurutmu jika kamu bisa bertarung denganku dalam waktu yang lama? Kamu harus bangga. Tapi kamu tidak, saya tidak tahu bahwa saya belum menggunakan kekuatan penuh saya. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi memperlakukan Anda sebagai murid Dao abadi. Haha. Sebaliknya, Su Fang juga tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Aku tertawa karena akhirnya aku bisa bertarung dengan murid yang mulia Dao. Aku telah menunggu saat ini. Apa menurutmu aku tidak tahu seberapa kuat murid yang mulia Dao? Apa aku benar-benar mimpi bodoh? Aku-aku itu kamu adalah seekor gajah dan aku adalah seekor semut, tetapi hari ini, bahkan seekor lalat capung pun akan menggoncangkan sebuah pohon raksasa. Desir. Pangeran Sue sangat marah, dan wajahnya berkedut. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana Su Fang mendapatkan kepercayaan dirinya. Keyakinan yang tidak bisa diandalkan. Auranya melonjak seperti pelangi, menggoncang formasi di sekitar arena hingga mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Sepertinya formasi itu akan terbakar menjadi abu. Ledakan. Pangeran Sue kuat, tapi dia juga tidak lemah. Selanjutnya, tubuhnya meledak, dan energinya melonjak. Dia tidak lebih lemah dari Pangeran Sue, dan meskipun dia tidak sekuat itu, dia masih berlimpah. Wow, jadi inilah kekuatan mereka yang sebenarnya. Ratusan ribu murid berteriak kaget. Pangeran Sue, itu Pangeran Sue. Apakah kamu melihatnya? Energinya cukup untuk mengguncang formasi mantra. Basis budidayanya hanya berada di tingkat kesengsaraan ke-7, tetapi dia sudah berada di puncak tingkat kesengsaraan. Basis budidaya kami adalah mirip dengan Putra Mahkota, tapi kekuatan kita bahkan tidak sepersepuluh dari dia. Tetapi Putra Mahkota itu kuat. Lihatlah Fang Yue, dari mana dia mendapatkan energi aslinya. Aneh, jika Putra Mahkota sekuat itu, biarlah. Tapi dari mana seorang kultifator tahap ke-10 yang abadi mendapatkan kekuatannya. Dia bahkan tidak memiliki aura inti emas. Bagaimana dia bisa begitu kuat tanpa inti emas? Seharusnya ini pertarungan sepihak, tapi pada akhirnya, sepertinya mereka berimbang. Ini seperti pertarungan antara dua murid Soverein Dao. Tidak terbayangkan. Fang Yue memiliki kekuatan yang setara dengan murid Soverein Dao. Dia tidak lebih lemah dari kami para murid alam kesengsaraan. Aku mendengar bahwa dia hanyalah seorang murid alam abadi ketika dia menjadi penguasa. Tapi sekarang sepertinya dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang murid Soverein Dao. Berdaulat. Penguasa apa? Dia memiliki potensi untuk menjadi murid penguasa Dao. Bahkan ketiga murid alam kesengsaraan tidak bisa dibandingkan dengan Su Fang. Banyak murid di eselon atas yang mendiskusikan masalah ini. Bahkan Jin Changkong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Yuan Tianzong berkata, Saudara Jin, bibit lain dengan potensi tak terbatas telah muncul di sekte ini. Ya, saya benar-benar tidak menyangka Fang Yue memiliki kekuatan dan potensi seperti itu. Sungguh tidak bisa dijelaskan. Aneh, sangat aneh. Itu mungkin karena dia memasuki gerbang Sianza dan memperoleh kekayaan besar. Dia bahkan mendapatkan item Dao di dalamnya. Mungkinkah dia tidak mendapatkan harta lainnya? Ada item Dao di dalamnya. Selama dia bisa menyatu dengan mereka atau mendapatkan beberapa, dia akan mengalami transformasi besar. Selain itu, itu mungkin berhubungan dengan Penatua Yue. Kami tidak tahu secara spesifik, tapi Penatua Yue pasti tahu. Ya, kedua sesepuh tidak bisa memikirkan alasannya. Mereka hanya bisa menempatkannya pada guru agung Yue Zen. Hai Cheng. Bidang inti Dao. Mata Huang Lingyao juga dipenuhi keheranan, apalagi murid perempuan di belakangnya. Dia secara pribadi mengeluarkan surat wasiatnya dan bertanya pada Lan Hai Cheng, ini adalah potensi dan kekuatan Su Fang. Kamu mengikutinya, jadi kamu mungkin tidak menyadarinya, kan? Lan Hai Cheng buru-buru menjawab, itu benar, saudari. Aku hanya tahu dia sangat kuat. Dia mampu mencapai alam jiwa yang saat berada di alam mayat hidup. Tapi aku tidak tahu dia bisa mencapai alam bencana. Aku membuat kesalahan dalam penilaian. Bocah ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Semuanya sekarang membuktikan bahwa Su Fang adalah murid yang setingkat denganku. Meskipun dia mungkin tidak sekuat aku, dalam hal pemikiran dan kecerdasan, dia jauh melebihiku. Huang Lingyao melihat ke panggung bela diri sekali lagi. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui kekuatan Su Fang? Kakak, maafkan aku. Aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Lan Hai Cheng diam-diam menundukkan kepalanya. Itu juga merupakan inti Daofield. Tapi ini adalah Aula Elder. Xiao Yun, Daois Go Zen, dan guru agung Yue Zen berdiri berdampingan. Ada banyak sesepuh lain di belakang mereka. Mereka semua adalah ahli terkuat dari sekte penyegel abadi. Sebagai sesepuh, kekuatan mereka telah melampaui alam bencana. Penganut Tao Go Zen, yang berasal dari generasi yang sama dengan guru agung Yue Zen, berkata dengan emosional, Saudara Yue, sepertinya kamu juga membersihkan sum-sum Fang Yue ketika kamu mengajarinya Dao di gerbang seabadi. Itu sebabnya dia memiliki kekuatan seperti itu. Kanan. Guru agung Yue Zen setenang batu besar. Anak itu tiba-tiba menemuiku di gerbang seabadi. Itu memang kehendak surga. Saat itu, aku sudah menghabiskan seluruh hati Dao ku dan tidak memiliki keinginan untuk hidup. Ketika aku melihat Fang Yue, aku merasa itu adalah kehendak surga untuk mewariskan segalanya kepadanya. Jadi ketika saya mengajarinya tujuh kemampuan ilahi yang agung, saya juga membersihkan sum-sumnya. Itu sebabnya basis budidayanya mampu mencapai alam kematian tingkat ke-10 dalam 10 tahun. Lebih jauh lagi, dia mungkin mengalami pertemuan kebetulan di gerbang seabadi. Tuan Yang Mulia Yue mampu menciptakan bibit yang tak tertandingi yang sebanding dengan murid Dao Yang Mulia. Dengan menambahkan item Daonya, anak ini tidak hanya kuat, dia juga berbakat. Dia juga memiliki kelebihan. Penatua Xiao Yun tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Kemudian, mereka bertiga melihat ke panggung bela diri. Ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Tahap bela diri. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu terima. Mati. Pangeran Sue mengabaikan lubang berdarah itu. Menggunakan langkah ilahi penguasa, Ling Tian membuat gerakan meraih. Gerakan meraih ini segera mencapai bagian depan Su Fang. Cakar Dewa Naga Langit yang besar muncul. Terlebih lagi, ketika cakar dewa itu ditekan, sekelilingnya dipenuhi dengan belenggu yang tak terlihat. Betapa kuatnya. Di bawah aura ini, Su Fang melihat kekuatan pangeran Sue yang sebenarnya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan golem batu di bawah Pulau Bintang Tujuh, tapi dia hampir sama kuatnya dengan tetua Cao Ku dari jalur harta Karun Segudang. Bertahan. Dia segera memesan pagoda 6 jalan Suan Huang. Melalui pagoda 6 jalan, energi Dharma dan kisejati dari 77 Komandan Junior melonjak ke dalam tubuh Su Fang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Su Fang ketika begitu banyak energi digabungkan. Sungguh tak terlukiskan. Su Fang segera mengedarkan kemampuan asal dan kesempurnaan agungnya sambil menyerap Komandan Junior untuk memperkuat armor ilahi janin dagingnya. Lalu, dia membuat gerakan meraih. Cakar Ilahi Naga Langit. Sebuah cakar emas muncul di atas Su Fang dan mencakar cakar Ilahi Naga Langit yang sedang menekan. Bang. Kedua cakar naga itu bertabrakan dan saling menghancurkan. Pada saat ini, Su Fang bahkan tidak mundur setengah langkah. Dia dan Putra Mahkota Sue berada pada ketinggian yang sama, bertarung pada ketinggian yang sama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Selusin cakar Dewa Naga Langit muncul di sekelilingnya, dan semuanya dalam kondisi sedingin es. Putra Mahkota Sue menekan dengan kedua tangannya, menyerang Su Fang dengan suara keras. Dalam sekejap, Su Fang juga menampilkan cakar Ilahi Naga Langit yang sama. Dalam kondisi menyerap kekuatan Komandan Junior, Su Fang telah benar-benar melampaui kondisi biasanya. Itu setara dengan menyerap kekuatan 77 Komandan Junior. Bang! Gelombang kejut yang merusak langsung muncul di antara mereka berdua. Seolah-olah langit runtuh dan bumi hancur. Gelombang kejut menggulung formasi arena, menyebabkannya bergemuruh. Bang! Kekuatan penahan tiba-tiba menghancurkan perisaiki seperti gambar Ilahi. Kekuatan menghancurkan dan menahan kembali menyerang Su Fang. Su Fang terpaksa mundur, dan pembulu darah muncul lagi di tubuhnya. Kekuatan Pangeran Sue sangat menakutkan. 457 Kaki Su Fang terpaku di udara. Bagian depan terus hancur. Su Fang merasakan seluruh tubuhnya. Otot-ototnya terkoyak. Tubuhku terluka parah lagi. Hah! Sosok lain keluar dari kehancuran. Dia menggunakan langkah Ilahi Penguasa. Aku tidak akan memberimu kesempatan yang sama. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan. Pangeran Sue memaksakan diri lagi. Tunggu! Bentuk Ilahi Embun Beku. Dia menguatkan dirinya dan menyerap kekuatan Komandan Junior lagi. Tubuhnya bergetar. Dia dipenuhi dengan energi. Di bawah yang bayi dan tubuh fisiknya, sekelilingnya langsung membeku. Seni mistik dingin langit biru. Hari demi hari. Tingkat pembekuannya sangat mengejutkan. Ditambah dengan kekuatan bayi yang dan bentuk Ilahi, itu bukan lagi kekuatan pembekuan yang sederhana. Itu bahkan lebih kuat dan lebih kuat lagi. Untungnya, tubuhku telah menyatu dengan tubuh sejati terate hitam. Otot-ototku terkoyak, namun masih terhubung dengan benang darah. Pangeran Sue bisa melukai tubuhku dengan parah, tapi dia tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Saat ini, dia memeriksa tubuh fisiknya. Otot-ototnya robek dan patah. Biasanya, dia tidak bisa membentuk segel atau menggunakan kekuatan suci. Namun karena benang darahnya terhubung, maka terbentuklah saluran. Tidak hanya menghubungkan tubuhnya, tetapi juga memungkinkan kekuatan Dharma dan kis sejati mengalir. Bang-bang. Tinju putra mahkota Sue telah menembus udara dingin dan es di sekitarnya yang melindungi bagian depan. Seluruh es bergetar. Retak-retak. Dua per tiga lapisan es runtuh di bawah tangan besi putra mahkota Sue. Adapun Sufang, yang terlindungi di tengah es, dia sekali lagi terguncang oleh gelombang kejut, menyebabkan banyak bagian tubuhnya terkoyak. Setiap serangan pangeran Sue dipenuhi dengan kekuatan suci dan aura yang tak terbatas. Tubuh fisik yang sempurna, pertumbuhan tubuh fisik. Dia tidak menyangka tubuhnya akan terluka parah lagi. Dia buru-buru menggunakan kayu penjinak naga dan tubuh sejati teratai hitam untuk memulihkan tubuhnya. Dia juga menggunakan kekuatan yang bayi dan bentuk ilahi untuk bergabung dengan seni mistik dingin langit biru. Dia memperluas jangkauan esnya lagi. Pangeran Sue melayang dan jatuh di antara pecahan es. Dia memandang Sufang dengan tidak percaya. Pemulihan tubuh fisikmu luar biasa. Biasanya, Sufang tidak akan mampu mengeluarkan energi sejati atau kemampuan ilahi apapun setelah menderita luka serius seperti itu. Tapi Sufang mampu menerobos hal yang mustahil berulang kali. Setiap kali dia berada di ambang cedera serius atau ketika kultifator lain berada dalam kesulitan, dia masih bisa mengeluarkan kemampuan ilahi. Pangeran Sue menggelengkan kepalanya. Saya tidak percaya Anda benar-benar memiliki kekuatan keabadian. K.K.S. mulai mengembun. Cakar ilahi naga langit, kekuatan cakar yang meliputi surga. Pangeran Sue meraung marah dan mengayunkan tangannya. Tanah bergemuruh saat dia menyerang dengan kedua tangannya. Dia bergerak maju dengan langkah surgawi penguasa, satu demi satu tendangan. Dengan kekuatan kakinya, dia mampu memecahkan es dalam jumlah besar. Cakar ilahi naga langit yang tak terhitung jumlahnya menelan es seperti badai. Bum-bum-bum. Serangan itu terlalu dahsyat dan mendominasi. Lapisan es terus-menerus dihancurkan oleh cakarnya. Cakar ilahi naga langit bagaikan binatang buas. Tidak hanya pecah, tetapi energi Pangeran Sue sepertinya tidak ada habisnya. Tidak ada tanda-tanda kelelahan. Setiap serangan penuh energi. K.A. Di bawah serangan seperti itu, para murid di luar sudah tenggelam dalam keterkejutan dan kehaningan. Dengan serangan seperti itu, Putra Mahkota Sue mungkin bisa menghancurkan gunung. Tidak peduli material apapun itu, ia tidak akan mampu menahan kehancuran seperti itu. Lapisan es gambar ilahi akhirnya dihancurkan oleh Pangeran Sue. Saya harus mulai menyerap energi Komandan Junior. Dia bukan pasangan yang cocok. Dia sama sekali bukan pasangan yang cocok. Jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa menunda serangannya. Jika musuh kuat seperti Pangeran Sue mengambil inisiatif, itu akan berakibat fatal. Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan Roh Asalfas Giyok Raksasa muncul di celah ilahi. Guru, saya telah melipat gandakan energi yang dikirimkan oleh Komandan Junior. Guru, jangan khawatir. Ada banyak Komandan Junior. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan penggarap alam bencana. Peng! Meridian dan darahnya tiba-tiba meledak. 10 ribu pedang kembali. Pangeran Sue menggunakan kiauranya untuk menghancurkan pecahan es yang berterbangan. Lalu dia menatap Su Fang. Setelah satu langkah, dia bertepuk tangan. Tiba-tiba, aura pedang yang menakutkan mengelilingi Su Fang. 10 ribu pedang. Memang ada cara yang mengesankan. Ada begitu banyak sinar pedang sehingga tidak mungkin menghitung semuanya. Selain itu, mereka mengepung Su Fang. Mereka pasti akan membunuhnya. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Sekalipun kamu memiliki tubuh fisik, aku akan tetap memisahkanmu. Pangeran Sue mencakar Su Fang dengan kekuatan yang sol miliknya. Kekuatan Gayung Ilahi Kecil Kuning, Raksasa Gayung Ilahi. Tiba-tiba, hampir di saat yang sama, Su Fang juga membentuk segel dan melepaskan kekuatan yang Nas Chen Sol miliknya. Jiwa yang baru lahirnya tampaknya dibangun di atas fondasi alam abadi, tetapi sebenarnya itu berasal dari anak bintang tujuh, barang antik tiada taraf yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, yang bayi Su Fang lebih lemah dari Pangeran Sue dalam hal kekuatan, tetapi kekuatannya jauh melampaui Pangeran Sue dan sebanding dengan para tetua itu. Berdengung. Lapisan aura kuning terbentuk di sekitar Su Fang. Ketika 10 ribu sinar pedang datang, lapisan aura kuning ini mengembun menjadi raksasa kuning, dan Su Fang berdiri di atas dada raksasa itu. Seni energi macam apa itu? Tidak sederhana. Dia berhasil menyatu dengan citra dewa dan energi astral ketuhanan surgawi milik Goldie. Selain itu, auranya sangat mengejutkan. Mengapa kekuatan tempur Fang Yue terus meningkat? Sepertinya semakin sering dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Hampir semua murid sekolah penyegel surgawi tertarik pada raksasa kuning itu. Peng. Di mata pangeran Su Wei, segalanya bukanlah apa-apa. Dengan serangan cakar ilahi naga langit yang sederhana namun sombong, dia selangkah lebih cepat. Tanpa menunggu pancaran pedang menyerang, dia dengan cepat meraih kepala raksasa kuning itu. Pada akhirnya, raksasa itu tidak hancur seperti serangan sebelumnya. Sampai jumpa. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya juga mendarat di raksasa kuning sejati dalam keadaan terkepung. Hari demi hari, raksasa kuning diiris menjadi beberapa bagian oleh pedangki. Percikan terbang. Jelas sekali bahwa raksasa kuning tidak dihancurkan oleh serangan pangeran Su Wei, tetapi ia terluka parah. Sekarang ia berada di bawah serangan sepuluh ribu pedang, ia tidak terkalahkan seperti yang dibayangkan. Pangeran Su Wei melayang di udara, bingung, oh, bagaimana kekuatanmu meningkat begitu banyak. Dengan esensi ketuhanan Su Fang, dan dengan dukungan kekuatan komandan junior, dia mulai memiliki kesempatan untuk menyerap formasi, serta energi di dalam dan di luar alam. Dia mencibir dengan percaya diri, untuk menantangmu, aku akan mengembalikan penghinaan sepuluh tahun yang lalu kepadamu. Selama sepuluh tahun terakhir, aku telah bekerja keras setiap hari, setiap detik. Kalau begitu aku harus mengecewakanmu. Pedang besar astral ilahi. Kekuatan pangeran Su Wei meningkat sekali lagi. Auranya terus meledak, dan pedang besar kuning sejati sepanjang 30 meter muncul di tangannya. Pihak terakhir tidak akan hanya duduk diam dan menunggu serangan. Dengan esensi ilahi dari esensi ilahi, dia mengaktifkan segel tangan, raksasa astral ilahi, pedang ki. Membelanjakan. Pedang besar kuning sejati sepanjang 30 meter muncul di tangan raksasa kuning sejati. Kamu adalah pedang. Aku juga pedang. Jelas sekali Su Fang bertekad melawan pangeran Su Wei untuk menentukan pemenangnya. Wawasanku telah diperluas. Energi astral ilahi kuning kecil, ki pedang surgawi daluo, kami juga mengolahnya, namun kami tidak pernah membayangkan bahwa kami bisa mencapai ketinggian keduanya. Tingkat pedang ki itu sebanding dengan kekuatan artefak bermutu tinggi manapun. Bahkan para petinggi yang mengajari kami kemampuan ilahi tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi sekte tersebut dengan begitu jelas. Brilliant, brilliant. Murid-murid biasa di luar tidak bisa lagi berdiam diri, dan semua bertepuk tangan dengan gembira. Banyak murid yang tercengang untuk dapat menggunakan kemampuan ilahi yang mereka kenal hingga tingkat tinggi, itu memang di luar imajinasi mereka. Dentang. Arena berada di udara. Dua garis pedang kuning murni bersinar, ujung pedang membelah ke ujung pedang. Kedua garis pedang ki membentuk salib, terpisah lagi, dan bertabrakan lagi. Suara tabrakan yang memekakan telinga terdengar, mengguncang para murid daimelt dan alam panjang umur di luar formasi hingga gemetar dengan gelisah. Mengubah strategiku tepat waktu memang efektif. Sebelumnya, saya menghemat energi untuk menunda pangeran sue, tetapi sebaliknya, saya jatuh ke dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah, dan tubuh saya terluka parah beberapa kali. Sekarang aku menggunakan lebih banyak kekuatan komandanku, dan punya waktu untuk mengaktifkan kekuatan asalku untuk menyerap energi, aku bisa sepenuhnya meniadakan sebagian serangan pangeran sue. Dengan cara ini, aku bisa sepenuhnya mencapai level yang sama dengan dia. Dengan cara ini, pangeran sue pasti akan menggunakan kemampuannya yang sebenarnya, dan aku akan perlahan-lahan mendekatinya. Ketika dia akhirnya menggunakan semua kemampuannya, saat itulah aku memahami segalanya dan menyerang dengan seluruh kekuatanku. Sufang melayang di antara pedang besar kuning sejati, mengendalikan semua jenis kemampuan. Dia juga mengendalikan pedang besar dari pedang besar kuning sejati, dan bertarung dengan pangeran sue di udara. Kemampuan. Kekuatan. Intelijen. Ternyata pertarungan kekuatan magis bukanlah pertarungan kekuatan yang sederhana. Luar biasa, kakak senior, Fang Yue benar-benar bisa bertarung dengan pangeran sue sejauh ini. Bidang pelatihan inti. Seorang wanita alam bencana mendekati Huang Ling Yao dan berseru. Wanita lain juga berkata, 10 tahap yang tidak bisa dihancurkan, yang kekuatannya sepenuhnya berada di level kita, bahkan melampaui sebagian besar murid inti bencana dari sekte tersebut. Ini adalah putra surga yang bangga. Dunia ini luas, dan ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Akan selalu ada satu atau dua orang jenius yang unik. Pangeran sue adalah satu, begitu pula Fang Yue. Huang Ling Yao menjawab dengan acu tak acu, tanpa ekspresi lain, tapi hatinya bahagia. Kekuatan dan kemampuan Su Fang benar-benar di luar dugaanku. Ternyata dia menyembunyikan kekuatannya begitu dalam, dan kelihayannya begitu dalam sehingga bahkan Pangeran sue pun mungkin tidak bisa menandinginya. Dalam mediasi, kuncinya adalah aku tidak bisa melihat kemampuannya. Begitu orang seperti ini tumbuh besar, dia akan lebih menakutkan daripada Pangeran sue. Bagus, akhirnya aku menemukan bidak catur yang bisa melenyapkan Pangeran sue dan Seng panjang umur. Dentang-dentang-dentang. Suara tabrakan yang memekakkan telinga terdengar dari langit. Setelah setidaknya seratus gerakan, Pangeran sue masih tidak bisa menjatuhkan Su Fang. kekuatannya setara dengannya. Sialan Fang Yue, mengapa energinya begitu melimpah? Terlalu aneh, memaksaku mengeluarkan kekuatanku lagi untuk mencapai puncak alam bencana tingkat ketujuh. Tidak mengerti. Pangeran sue dipenuhi dengan kebencian. Dia dengan marah membentuk segel, dan dua pedang kuning murni ki besar muncul di sekelilingnya. Pedang ki kuning murni jelas jauh lebih kuat dari yang pertama. Pangeran sue memang layak menjadi murid penguasa. Kekuatan seperti itu begitu mudah berada di ujung jarinya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Alisnya, Swan Huang, tambahkan lebih banyak energi komandan junior dari sebelumnya. Hanya dengan begitu kita dapat menahan serangan berikutnya dari Pangeran sue. Ya tuan. Pagoda enam jalan Swan Huang diam-diam mengaktifkan kemampuan misterius artefak sihir tingkat kerajaan. Membelanjakan. Ledakan. Tiga pedang kuning murni ki menebas pedang raksasa yang dikendalikan oleh raksasa kuning murni. Jelas sekali, serangan Pangeran sue telah melampaui serangan sufang. Pedang raksasa itu dibelah menjadi tiga oleh tiga pedang ki, dan kemudian ditebaskan ke kepala raksasa kuning murni. Ia datang dengan cepat dan mendominasi. Membelanjakan. Sufang terbang keluar dari dada raksasa itu dan menggunakan langkah ilahi penguasa. Sekali lagi, tanda-tanda berdarah yang mengejutkan muncul di tubuhnya. Boom-boom-boom. Pada akhirnya, raksasa kuning murni tidak bisa menahan serangan Pangeran sue yang sangat kuat. Ketiga pedang raksasa itu menghancurkan kepala raksasa itu dan kemudian tubuhnya. Ketiga pedang raksasa itu kemudian meredup dan menghilang. Membelanjakan. Tanpa menunggu Sufang mengatur nafas, sosok dengan nyala api yang mengguncang langit benar-benar mendekatinya dalam waktu sesingkat itu. Seluruh tubuh Pangeran sue seperti terbakar. Aku tidak akan memberimu waktu lagi untuk pulih. Pangeran sue, mata Sufang dipenuhi api. Membelanjakan. Ledakan. Dalam sekejap mata, teknik telapak tangan Pangeran sue begitu cepat sehingga Sufang tidak bisa mengelak. Telapak tangannya mengenai dadanya dan seluruh tubuhnya terbalik. 458. Keuntungan. Keunggulan Pangeran sue membuat semua murid sekte penyegel surgawi berdarah. Bang. Sufang, yang dikirim terbang, memuntahkan setegup darah. Udara yang dia lewati diwarnai merah. Kulitnya terkoyak, dan bekas darahnya menjadi jelas. Itu terlalu menyilaukan, dan tingkat robekannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini berarti luka di tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh sejati teratai hitam. Bukan hanya kulitnya, bahkan selaput di bawah kulitnya terkoyak seluruhnya, berkeping-keping. Otot-otot di bawah selaput juga berubah menjadi gumpalan. Bahkan beberapa meridian kecil di tubuhnya patah bersama dagingnya. Jika itu adalah kultifator lain, separuh hidup mereka akan tergantung pada seutas benang dalam keadaan seperti itu. Padatkan kemampuan ilahi. Meridian, daging, dan darahnya semuanya rusak. Bagaimana dia bisa mengedarkan trukinya? Dari mana dia mendapatkan stamina dan kekuatan hidup untuk mendukung ki sejati dan memadatkan kemampuan ilahi. Menundukkan kayu naga, asal bunga batu. Saat Sufang menstabilkan tubuhnya, tubuhnya mulai pulih dari kondisi terbakar. Segala jenis harta karun spiritual yang ajaib, energi asal, dan kekuatan fisik kesempurnaan besar mulai menyapu seluruh tubuhnya. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Tiba-tiba, sesosok tubuh yang menyala-nyala menyerbu. Pangeran Sui. Wajah Sufang berlumuran darah. Bahkan matanya merah. Diam-diam terkejut, dia membiarkan bayi yang mengaktifkan energi asalnya. Kamu tidak memberiku waktu apapun, Pangeran Sui. Kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi murid yang mulia dao, tetapi aku, Sufang, tidak akan membiarkanmu menginjak kepalaku. Suan Huang, tingkatkan kekuatan junior komandan lagi. Bang. Jauh di dalam tubuhnya, ada gelombang energi yang menimbulkan getaran. Mati. Pangeran Sui menyerang. Sepuluh kaki jauhnya, lima jari api sejati yang dibentuk oleh api sejati iblis hijau menekan Sufang seperti dinding. Dia benar-benar akan dibunuh. Sufang mengerutkan kening. Pada saat hidup dan mati ini, semua murid sekte penyegel surgawi terdiam. Sufang tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar awan api dan nyala api aneh yang dibentuk oleh api sejati iblis hijau. Dikombinasikan dengan langkah dewa penguasa, dia berbalik dan melesat ketika lima jari api sejati menekan. Mustahil. Dia sebenarnya menghindari serangan Pangeran Sui. Pangeran Sui segera berseru bahwa itu tidak mungkin. Bukan hanya Pangeran Sui, bahkan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di luar formasi memikirkan hal yang sama. Bagaimana mungkin Sufang masih bisa menggunakan kemampuan ilahi ketika dia terluka parah? Tampaknya cedera serius itu tidak mempengaruhi Sufang sama sekali. Tubuh sejati teratai hitam tidak hanya memiliki kekuatan keabadian dan kelahiran kembali, tetapi juga dapat menggantikan meridian dan mengedarkan ki sejati melalui pembuluh darah. Dikombinasikan dengan kekuatan Dharma, ini juga memungkinkan tubuh menampung kekuatan dari kehidupan. Sesampainya di samping, Sufang buru-buru memanfaatkan kesempatan itu untuk segera memulihkan tubuh fisiknya. Saat benang darah menyatu, daging dan darah yang hancur mulai menyatu dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemampuan regeneratif Sufang jauh melampaui kemampuan alam bencana. Orang aneh seperti itu tidak berbeda dengan iblis raksasa. Sang anak bintang tujuh yang agung telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyempurnakan tubuh sejati teratai hitam. Bisa dibayangkan betapa luar biasa tubuh sejati teratai hitam itu. Di dunia kecil ini, mungkin hanya itu satu-satunya keberadaan yang seperti itu. Sufang mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Dia memiliki lebih banyak energi komandan junior. Matanya menyala-nyala karena semangat juang. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan teknik saya yang lebih kuat. Ini adalah formasi tersegel. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jika aku tidak bisa membunuhmu pertama kali, aku akan mencoba yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya. Akan selalu ada saatnya aku bisa merobeknya. Kalian berpisah. Setelah aku memotongmu menjadi beberapa bagian, kamu tidak akan bisa pulih, kan? Pangeran Sue telah tiba di hadapannya. Dia meraum jahat. Auranya meledak sekali lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pangeran Sue sebenarnya terpaksa menggunakan kekuatan aslinya. Dia sudah mencapai alam bencana tingkat 9. Meskipun melampaui alam adalah hal yang luar biasa, mampu melampaui alam dalam jumlah besar di alam inti luas, alam persatuan surgawi, alam umur panjang, alam kematian, dan bahkan alam kekal, sebagian besar dari mereka yang mencapai alam jiwa yang mulai kehilangan kekuatan mereka. Kemampuan untuk melampaui alam. Di alam bencana, mereka yang dapat melampaui alam dengan satu langkah adalah orang jenius. Mereka yang dapat melampaui alam dengan dua langkah adalah orang jenius yang benar-benar mengejutkan. Pangeran Sue adalah orang seperti itu. Inti Dao Plaza. Aula Sesepuh. Ketiga tetua agung berdiri bahu-membahu, menatap pertempuran kekuatan magis di luar. Banyak tetua agung di belakang mereka sedang berdiskusi. Mereka tidak seperti murid biasa yang terkejut. Dan berlanjut, mereka mulai melihat apakah kedua murid ini masih memiliki potensi tersisa. Guru agung Yue Zen memandangi kedua tetua agung. Alasan Fang Yue bisa bertahan di gerbang Sianza bukan hanya karena aku membersihkan sum-sumnya. Sebelum dia bertemu denganku, dia telah berpetualang di gerbang Sianza. Pertemuan dan peluang yang tidak disengaja terjadi berdampingan satu sama lain, memungkinkan dia untuk menjalani transformasi besar di gerbang Sianza. Penatua Xiao Yun mengangguk, ini adalah kehendak surga, serta nasib manusia. Ada banyak alasan mengapa Fang Yue memiliki bakat seperti itu saat ini. Pendeta Tao Wu Zen juga berkata, sepertinya pertarungan di arena ini tidak bisa menunggu sampai saat-saat terakhir. Kita tidak perlu mengkhawatirkan Pangeran Sue. Bagaimanapun, Fang Yue jelas lebih rendah dari Pangeran Sue dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Dengan bibit seperti itu, jika sekte tersebut menemukan rahasia gerbang Sianza di masa depan, dia akan menjadi salah satu kontributor terbesar. Kita harus melindungi bibit tersebut dengan sekuat tenaga. Tempatkan dirimu pada posisi mereka. Sebagai tetua agung, apa yang kita lihat adalah masa depan. Sekte ini nomor satu. Dendam di antara para murid tidak signifikan dibandingkan dengan ini. Kita harus membicarakan hal ini dengan Master Sekte terlebih dahulu. Bagaimanapun, dialah yang memutuskan siapa yang akan menjadi murid Tao yang terhormat. Ketiga tetua agung sudah berdiskusi secara rahasia. Arena. Siapa? Siapa? Kekuatannya meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Gelombang api menyelimuti Pangeran Sue. Dia menggunakan langkah ilahi penguasa dan menatap Sufang. Domain Gambar Ilahi. Dia benar-benar mulai menggunakan gambar ilahi miliknya. Sebagai murid Tao yang terhormat, citra ilahinya adalah seorang kultifator. Itu hampir merupakan kemampuan mistik yang mendalam. Jelas sekali bahwa Pangeran Sue telah meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Penguatan kekuatan sihir, pagoda astral ilahi. Tubuh fisiknya baru saja pulih sedikit. Bagaimana dia bisa punya waktu? Pangeran Sue tidak akan memberikan Sufang kapanpun. Aura ilahi dari gambar ilahi membuat Sufang merasa terbelenggu. Itu ditembakkan ke udara. Jadi inilah kekuatan Pangeran Sue. Sufang diam-diam terkejut. Jika saya tidak memiliki tubuh sejati trate hitam dan 77 Komandan Junior, bahkan jika saya mengembangkan citra ilahi, memiliki bunga batu asal, kayu penjinak naga, dan bayi yang, saya tidak akan menjadi seperti itu. Mampu menahan satu gerakan dari Pangeran Sue. Belum lagi kekuatan penuhku, aku bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darinya dengan kekuatan normal. Saat terakhir telah tiba. Untuk beberapa alasan, Sufang tidak merasa takut di depan kekuatan mengejutkan Pangeran Sue. Mungkin karena dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Mungkin karena Sufang penuh keberanian dan percaya diri. Tidak ada yang lain selain keberaniannya. Dia diam-diam bertanya, Suan Huang, lihatlah aura Pangeran Sue sekarang. Berapa kekuatan Komandan Junior yang bisa dibandingkan dengan sekarang? Bisakah kekuatan Komandan Junior cukup untuk melawannya? Suan Huang segera menjawab, Tuan, jangan khawatir. 77 Komandan Junior semuanya adalah Goblin Besar. Misalnya, Monster Penutup Langit, Raja Iblis Hitam, dan Raja Lintas semuanya adalah Goblin Besar yang telah hidup selama puluhan tahun. Ribuan tahun. Bersama dengan kemampuan ilahi tak terlihat dari bawahan ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan Pangeran Sue sampai akhir. Baiklah. Penuh percaya diri, Pangeran Sue melepaskan kekuatan gambar ilahi. Ia segera melahap ruang di sekitarnya. Itu adalah gambar ilahi kidingin yang menakutkan. Aku akan membuatmu menderita. Sufang sekali lagi menyerap kekuatan Komandan Junior. Dia merasakan kekuatan yang sangat besar dan membiarkan raksasa Yu Chengping melepaskan lima racun ki sejati. Segel S Gambar Ilahi Busur Pada saat ini, seluruh arena tiba-tiba dipenuhi dengan cold ki. Jarak 10 ribu kaki juga sangat mengejutkan. Namun, dengan kekuatan Pangeran Sue, kidingin dari gambar ilahi telah memenuhi seluruh ruangan. Arena tersebut telah menjadi citra ilahi Pangeran Sue. Seolah-olah Sufang sedang berdiri di dalam citra ilahinya. Murid Soverein Dao, Pangeran Sue, inilah kekuatannya yang sebenarnya. Ki sejati katak putih. Ruang gambar ilahi masih tersegel. Ketika Pangeran Sue menyerang, lingkungan sekitar Sufang mulai membeku. Seluruh ruangan membeku. Segel S yang begitu menakutkan dapat membelenggu semua kemampuan ilahi Sufang. Tetapi, Dark ki yang sangat beracun mulai meledak dari tubuh Sufang. Setelah meledak, berubah menjadi awan jamur. Dari tengah, kodok putih setinggi 30 kaki mengembun. Yang aneh adalah poison ki berwarna hitam, tetapi kodok berwarna putih. Monster macam apa ini? Pangeran Sue menemukan bahwa ki dingin dari segel S sebenarnya terkorosi di bawah ki racun. Selain itu, kodok membuka mulutnya dan memuntahkan ki racun gelap, langsung merusak ki dingin di sekitarnya. Cold ki adalah kekuatan yang benar, tetapi tidak bisa menahan poison ki. Mungkinkah monster legendaris yang tiada taranya, katak abadi. Ku dengar Sufang bersekongkol dengan tikus bor langit. Mungkinkah dia benar-benar ada hubungannya dengan Ras Yao. Ada banyak catatan tentang katak abadi di buku rahasia. Dan itu adalah ki racun, bukan Yao Qi. Bukankah poison ki adalah teknik kultus? Kamu tidak bisa membunuhnya begitu saja seperti ini. Jika poison ki itu jahat, maka sekte kita memiliki banyak pil racun, ki racun, dan ki racun. Apakah mereka juga jahat? Benar, benar, ini akan menjadi menarik. Kupikir Fang Yue akan mati di bawah belenggu gambar ilahi Pangeran Sue. Aku tidak menyangka dia memiliki teknik sekuat itu. Di luar, apakah itu murid biasa atau murid inti? Ada putaran diskusi lagi. Mereka tidak menyangka bahwa pertarungan yang seimbang akan terus berubah. Melihat ini, banyak murid yang merasa jantungnya berdetak kencang. Tekan, domain dingin gambar ilahi. Pangeran Sue tidak berani mendekati poison ki. Meskipun dia tidak ada bandingannya, dia juga memiliki kelemahan sebagai seorang kultifator yang benar. Dia masih terkekang oleh jalan iblis, jalan jahat, dan Yao Qi. Ruang di sekitar Su Fang tiba-tiba membeku, berubah menjadi lapisan es. Dan itu bukan hanya satu lapisan. Lapisan es tebal mulai terbentuk di sekelilingnya. Mereka mulai menekannya, kata kraksasa, dan poison ki. Itu hanya mendorong dan menghancurkan mereka. Mendesis. Su Fang menyerap lebih banyak lagi energi komandan junior. Pada saat ini, Su Fang dapat merasakan bahwa 77 komandan junior mulai lelah. Jelas sekali betapa banyak energi yang dikeluarkan. Bae Chan memuntahkan poison ki yang padat. Rasanya seperti gunung berapi akan meletus. Ketika ki racun menyentuh segel es di sekitarnya, ia langsung terkorosi dan berubah menjadi cairan beracun. Pada saat ini, baik segel es maupun ki racun tidak mampu maju satu langkah pun. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Domain dingin gambar ilahi. Setelah kebuntuan, Pangeran Sui mulai berkeringat. Wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Kecepatan iceal meningkat sedikit. Memperkuat. Melihat segel es dengan cepat menekan ki racun, Su Fang juga mengatupkan giginya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menyerap energi Komandan Junior dan diam-diam menggunakan sumber energinya untuk membuat Bai Chan mengeluarkan lebih banyak lagi poison ki. Poison ki menjadi semakin gelap. Keduanya tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Ki sejati mereka terus-menerus merusak segel es, tetapi segel es tidak mampu berkembang pesat. Kedua kekuatan itu bersaing sepenuhnya. Pangeran Sui semakin marah. Dia menggunakan citra ilahi dan seluruh kekuatannya, tetapi dia tetap tidak bisa melakukan apapun pada Su Fang. Tentu saja, sepertinya Su Fang gigih. Tapi dia menghabiskan energi Komandan Junior seperti banjir. Energi mereka terus-menerus dikonsumsi. Melihat luka di tubuh mereka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kedua belah pihak terluka. 459. Fang Yue menyembunyikannya dengan sangat baik. Gas beracun itu sangat mengerikan. Bahkan bisa meracuni kekuatan citra Dewa Pangeran Sui. Kalau bukan karena gas beracun, dia pasti sudah kalah. Fang Yue tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Di arena, kedua murid itu terjebak dalam jalan buntu. Para murid di luar sedang menunggu seperti ini. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga pertempuran berakhir. Intensitas pertempuran telah membuat mereka terkejut selama ini. Sebelum ini, siapa yang mengira bahwa murid abadi dan murid berdaulat akan mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi? Di arena, Su Fang mengendalikan katak putih untuk menyerap lebih banyak gas beracun dari tubuhnya dan botol Gio Kraxasa. Dengan botol Gio Kraxasa, gas beracun tidak akan ada habisnya. Lima racun ki sejati memang mendominasi. Haha, ini terutama digunakan untuk melawan jalan benar. Aku belum menggunakannya karena aku ingin menggunakannya di saat-saat terakhir ketika Pangeran Sui kehilangan ketenangannya. Ia tersenyum dan terus menganalisa, aku sudah menghabiskan seluruh energiku kecuali inti asal emas dan roh ki dharma ungu. Jika bukan karena energi komandan kecil, bagaimana aku bisa memaksa Pangeran Sui sampai ke titik ini? Pangeran Sui juga tampaknya kelelahan. Dia jelas dalam kondisi kelelahan. Siapa sangka Pangeran Sui akan berkata dengan marah, kamu anggota sekte jahat, kamu menggunakan metode sekte jahat. Jika anggota sekte jahat bisa menggunakan gas beracun, maka mereka adalah anggota sekte jahat. Bukankah itu berarti semua faksi jalan benar adalah anggota sekte jahat? Jangan sombong. Menurutmu apakah ini akhirnya? Jika kamu memiliki kemampuan, gunakanlah. Akan kutunjukkan padamu, telapak tangan tai yang melonjak ekstrim. Kebuntuan berlangsung hampir dua jam. Pangeran Sui tidak bisa tetap tenang. Dia segera membentuk segel tangan. Udara dingin di sekitarnya tiba-tiba melonjak dengan arus yang aneh. Saat Pangeran Sui bernapas, sepertinya semua kekuatan gambar dewa akan meledak. Telapak tangan tai melonjak ekstrim tampaknya bukan teknik biasa. Dikabarkan bahwa Pangeran Sui memperoleh teknik abadi. Kekuatan sebenarnya adalah kekuatan yang abadi. Mungkinkah ini teknik abadi? Suara mendesing. Lengan Pangeran Sui bergetar. Dia mendorong ke depan dan mengirimkan dua telapak tangan yang tak terlihat. Wuss! Dalam sekejap, seluruh udara dingin di arena berubah menjadi badai udara dingin. Kemanapun badai berlalu, semuanya membeku. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu api, badai Ki dingin menelan gas beracun yang dimuntahkan Bai Chan dan mulai membekukan Ki sejati dengan paksa. Sungguh sulit dipercaya. Kekuatan Pangeran Sui telah meningkat cukup banyak. Lihat bagaimana dia berkeringat deras. Dia pasti menggunakan teknik terkuatnya. Baiklah kalau begitu, aku juga ingin menyerap kekuatan komandan yang lebih junior. Di luar dugaan, gas beracun tersebut juga ikut membeku karena udara dingin. Kecepatannya semakin cepat, dan area yang luas tertutup es. Bai Chan juga mulai membeku. Gas beracun itu hanya berjarak beberapa kaki, tetapi setelah beberapa saat, gas itu akan membeku sepenuhnya. Kodok putih Zen Ki, muncul. Sekali lagi, dia menyerap energi komandan junior, dan kali ini, dia menyerap lebih banyak energi dari sebelumnya. Tiga kodok putih yang berukuran dua kali lipat kodok putih beku muncul dari udara tipis. Saat katak putih beku hendak menghubunginya, ketiga katak putih itu memuntahkan gas beracun secara bersamaan. Ziz, ziz. Tiga aliran gas beracun sekali lagi merusak badai ki dingin, mencegahnya bergerak maju. Jika badai ini menimpa Su Fang, dia akan langsung berubah menjadi orang yang membeku dan diinjak oleh Pangeran Sui. Luar biasa, setiap kali Pangeran Sui menjadi sedikit lebih kuat, Fang Yue menjadi sedikit lebih kuat juga. Keduanya sangat bertentangan satu sama lain. Ya ya, luar biasa, ini benar-benar memanjakan mata. Pertarungan yang berbahaya, mendominasi, dan mengasihkan ini menyebabkan banyak murid bersorak sekali lagi. Cii. Salah satu dari tiga kodok putih tiba-tiba melompat keluar, menghancurkan lapisan es. Ia membuka mulutnya dan meludahkan pedang ki beracun yang berisi kekuatan pedang ki cakrawala besar. Berengsek. Pangeran Sui tidak menyangka Su Fang begitu ulet. Dalam kemarahannya, dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Kali ini, serangan telapak tangan yang sangat ilusi. Serangan telapak tangan itu seperti energi astral Dewa Langit Kuning Kecil yang menghantam katak putih yang beracun. Tut tut tut. Serangan telapak tangan tersebut menekan ki sejati dan dengan cepat mengenai katak putih, namun katak putih masih bertahan. Melihat ini, Pangeran Sui menyerang ke depan dan menebas punggung katak putih. Ledakan. Serangan pedang ini sebanding dengan harta Dharma bermutu tinggi manapun. Katak putih ditebas. Namun, Pangeran Sui tidak punya waktu untuk berbahagia. Saat kodok putih meledak, sejumlah besar ki beracun tiba-tiba meledak dan sebagian mengenainya. Ah! Begitu ki beracun menyentuh tubuhnya, dada, lengan, dan bahkan wajahnya langsung terkorosi. Ki gelap beracun membakar kulitnya dan meracuni dagingnya. Pangeran Sui benar-benar kehilangan kesombongannya yang dulu. Dia seperti semut di wajan panas. Dia menjerit dan berlari bolak-balik, secara alami menekan ki beracun memasuki tubuhnya. Gambar ilahi menghilang. Sebagian ki dingin di arena menghilang. Semua es juga mencair. Sufang dengan tajam menyadari perubahan ini dan segera mengendalikan kedua kodok putih untuk menerkam Pangeran Sui dan memuntahkan ki beracun. Ini adalah pertama kalinya Sufang mengambil inisiatif. Sebelumnya, dia telah ditekan oleh Pangeran Sui berkali-kali. Sekarang setelah dia menggunakan lima racun ki sejati, dia membuat Pangeran Sui lengah dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Hua Hua. Pangeran Sui hanya diracuni, tapi dia tidak terluka parah. Dia menggunakan langkah ilahi penguasa untuk menghindar lagi dan lagi. Dia juga menggunakan kekuatan gambar ilahi untuk memblokir ki beracun dengan ki dingin dalam jumlah besar. Itu memang berguna, tapi kodok putih terus merusaknya. Sufang menyuruh kodok putih mengeluarkan ki yang lebih beracun. Kemudian dia menggunakan banyak cakar ilahi naga langit dan mengejar Pangeran Sui. Bagaimana ini mungkin? Apakah Fang Yue benar-benar bisa mengalahkan Pangeran Sui? Banyak murid yang merasa hati mereka seperti disambar petir. Hati mereka bergetar dan rambut mereka berderit. Sebenarnya Sufang, seorang murid kematian, yang mulai menyerang murid Eksal Dao. Adegan seperti itu tidak mungkin terjadi bahkan dalam dongeng. Semakin banyak Sufang bertarung, semakin berani dia jadinya. Dia tahu bahwa Pangeran Sui menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan ki beracun. Sudah waktunya dia melukai Pangeran Sui lagi. Seperti yang diharapkan, setelah serangkaian serangan, kedua kodok putih memblokir Pangeran Sui. Sufang mengambil kesempatan itu untuk melepaskan Greenfin True Fire. Itu bergabung dengan gambar ilahi dan berubah menjadi gambar ilahi api sejati. Itu membelenggu Pangeran Sui, menyebabkan Pangeran Sui memuntahkan seteguk darah. Terutama lubang berdarah di dadanya, mulai mengeluarkan darah lagi. Ki yang sangat beracun. Telapak tangan kekosongan tertinggi, gerakan kekosongan. Pangeran Sui akhirnya menekan ki beracun itu. Tubuhnya tidak lagi terkorosi oleh ki beracun. Melihat api sejati yang menyala di sekelilingnya dan gambar ilahi, dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya. Tutututut. Sufang, yang masih menyerang dengan ganas, tiba-tiba mendorong badai kuning dari segala arah. Badai itu terbentuk dari jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun jejak telapak tangan badai kuning itu pergi, zat es, ki dingin, dan ki beracun hancur berkeping-keping. Sufang segera mengendalikan kedua kodok putih itu. Sialan, armor ilahi janin daging, raksasa astral ilahi, pertahanan. Kodok putih ada di kiri dan kanannya. Sufang juga sedang membentuk segel. Raksasa kuning itu menyelimutinya. Flash fetus divine armor miliknya juga ditingkatkan secara maksimal. Tut, tut, tut. Badai kuning mengepung dan menyerang. Pertama, ia mengenai dua kodok putih. Setelah bertahan selama beberapa detik, mereka benar-benar hancur. Kemudian, seluruh kekuatan akhirnya mengenai raksasa kuning yang melindungi Sufang. Engah, engah. Sufang merasa seperti berada di dalam bel besar yang dipukul dan diayunkan. Tidak hanya dia merasa pusing, kekuatan getarannya juga menjalar ke tubuhnya. Lapis demi lapis, dia terluka parah. Udara panas naik ke tubuhnya, dan dia terus muntah darah. Retak, retak. Raksasa kuning itu juga mulai hancur. Segera, itu hancur berkeping-keping dan runtuh seluruhnya. Retak, retak. Untungnya, sebagian besar kekuatan jejak telapak tangan badai telah dinetralkan. Kekuatan yang tersisa juga langsung menghancurkan Flash Vetus Divine Armor. Peng gelombang, hah gelombang. Sufang akhirnya terkena kekuatan besar. Seperti pinbal, dia tanpa daya melompat ke udara. Memang benar, murid yang mulia dao lebih kuat. Keuntungannya jelas. Fang Yue telah bertahan sampai titik ini. Ini diluar dugaan semua orang. Itu tidak mudah. Pada saat ini, banyak murid yang menghela nafas. Kemudian, mereka diam-diam melihat ke arena. Sekarang pertarungan telah mencapai tahap ini, hasilnya bahkan lebih seru. Peng. Sufang menabrak penghalang dengan keras. Tubuhnya hampir terkoyak seluruhnya. Dia akan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Kemudian, dia mulai berdarah. Seseorang bahkan dapat melihat bekas darah yang menghubungkan bagian-bagian yang rusak. Dia segera mengaktifkan kekuatan Black Lotus. Ini sangat kuat. Sayangnya, saya tidak bisa menggunakan kisejati lima racun secara tiba-tiba. Seseorang pasti akan melihat bahwa itu adalah kisejati lima racun. Jika nama penguasa lima racun menyebar lagi, itu tidak akan sulit. Agar sekte memikirkan hubunganku dengannya. Penguasa lima racun adalah pemimpin jalan jahat. Ketika saatnya tiba, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menggunakan ini untuk melawanku? Membelanjakan. Pangeran Sui menyerang lagi. Badai kuning itu masih meledak dengan dahsyat. Dia tidak sabar untuk mengejar Sufang. Jubah tahu Pangeran Sui memiliki banyak lubang. Darah merembes keluar dari lubang. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Niat membunuh di matanya telah mencapai puncaknya. Membunuh. Alisnya seperti pedang, tajam dan mendominasi. Bakar. Energi bertahan. Sufang menempel erat pada penghalang. Dia berjuang agar daging yang menempel di penghalang itu terkelupas. Dia juga diam-diam menyerap energi Komandan Junior. Jika saya mengalami cedera yang lebih serius dari ini, saya khawatir tubuh sejati terate hitam saya tidak akan dapat pulih dengan cepat. Sufang segera terbakar dengan api kuning. Nyala api sangat mengerikan. Itu seperti sambaran petir yang meledak. Pangeran Sui, yang sedang menyerbu, terkejut. Dia mengira Sufang tidak bisa menolak. Dia tidak menyangka dia masih bisa mengeluarkan aura menakutkan seperti itu. Wuss! Jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Pangeran Sui. Pedang astral ilahiki, Sufang juga mengirimkan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbang dari sisi lain penghalang. Tidak ada pihak yang bersedia memberikan satu inci pun. Pertempuran sengit akan segera dimulai. Pertempuran ini harus diakhiri. Wuss! Tiga sosok ilusi, serta lebih banyak lagi sosok, turun dari langit di atas arena. Itu tidak nyata, tapi wasiat. Tiga tetua agung. Percikan berterbangan kemana-mana, Sufang dan Pangeran Sui akan memulai pertempuran berdarah lainnya. Siapa yang tahu keinginan para tetua agung dan tetua lainnya akan tiba-tiba turun? Suara mendesing. Mendengar kata, akhir, dan melihat sejumlah besar tetua datang, Sufang tiba-tiba berhenti. Astral ki ilahi miliknya juga mulai menghilang. Tetapi, suara mendesing. Pangeran Sui tiba-tiba mengerem di depannya. Sepertinya dia tidak bisa mengendalikan auranya. Itu seperti badai yang melanda Sufang. Maaf, saya tidak menekan sebagian aura saya tepat waktu. Dia menstabilkan tubuhnya dan aura di sekelilingnya menghilang. Dia dengan dingin mendengus. Jin Changkong, Yuan Tianzong dan petinggi lainnya terbang ke arena. Melihat Sufang diliputi oleh aura itu, dia berkata dengan marah, Pangeran Sui, para tetua mengatakan semuanya sudah berakhir. Mengapa kamu masih menyerang Sufang? Pangeran Sui menyerap seluruh aura ke dalam tubuhnya dan kembali normal. Dia menghadap para tetua dan berkata, saya memang menekan aura saya, tetapi aura yang tersisa tidak dapat sepenuhnya ditekan. Penatua, bisakah Anda menyalahkan saya untuk ini? Apapun bisa terjadi di arena hidup dan mati. Hidup dan mati terserah pada takdir. Jika Fang Yue meninggal, kamu tidak bisa menyalahkanku. Oh, formasi arena menghilang saat ini. Banyak murid di luar mendengar kata-kata Pangeran Sui dan tidak bisa menahan nafas dingin. Siapa yang tidak bisa merasakan kebencian dan aura pembunuh Pangeran Sui? Ketika formasi menghilang, aura pertempuran di dalam arena melonjak ke langit saat penghalang menghilang. Pangeran Sui, sesosok tiba-tiba berdiri dari aura yang hendak menghilang. Su Fang melangkah keluar dari auranya. Seluruh tubuhnya berdarah karena ada banyak bekas luka berdarah. Dia meraung, kamu ingin membunuhku. Kamu ingin aku mati. Maaf, aku masih hidup. Aku khawatir mulai sekarang, aku akan menjadi mimpi buruk di dao hartmu. 460. Putra Mahkota Sui tersenyum, kapan aku ingin membunuhmu dengan sengaja? Auraku seperti pelangi, dan aku tidak bisa sepenuhnya menekannya. Mungkinkah aku bisa membunuhmu hanya dengan sedikit auraku? Kamu terlalu lemah, bukankah kamu hidup dengan baik saat ini? Cukup. Aura kepala tetua Xiao Yun meledak. Meski tidak ganas, itu cukup mengejutkan murid manapun. Pangeran Sui tidak terkecuali. Melihat aura kepala tetua dan keinginan sebagian besar tetua di sini, pangeran Sui hanya bisa menatap tanpa mengatakan apapun. Dia tidak melihat ke arah Su Fang lagi. Penganut Tao Wozen berkata dengan tegas, pertempuran antara putra Mahkota Sui dan Fang Yue telah membuktikan bakatmu kepada sekte melalui seni dewa sekte. Sekte tidak ingin ada di antara kalian yang menderita kerugian, oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukannya akhiri pertempuran di sini. Pangeran Sui berkata dengan dingin, tetapi tanpa pemenang, apa gunanya pertempuran ini? Penganut Tao Wozen melanjutkan, kelompok yang lebih tua telah memutuskan bahwa pertarungan ini adalah seri. Dengan kata lain, tidak ada yang kalah. Kalian semua adalah pemenang. Ini adalah akhir yang paling sempurna. Jika tidak, salah satu dari kalian akan mati di sini. Anda menikmati sumber daya sekte, namun Anda tidak menyerahkan segalanya untuk sekte tersebut. Sebaliknya, Anda mati di sini karena pertempuran ini. Bukankah itu menyanyiakan pengasuhan sekte tersebut? Murid mematuhi keputusan sekte, kata Su Fang. Murid juga patuh. Pangeran Sui melirik Su Fang. Meskipun dia tidak memiliki niat membunuh yang jelas, matanya dingin. Kepala tetua Xiao Yun berbalik dan mengaktifkan segel. Dia juga mengeluarkan auranya. Suaranya seperti guntur. Hari ini, Pangeran Sui dan Fang Yue menunjukkan kemampuan sekte tersebut sepenuhnya. Keduanya adalah jenius luar biasa, elit sekte tersebut. Oleh karena itu, kelompok tetua telah memutuskan bahwa pertempuran hari ini adalah hasil imbang. Kedua belah pihak adalah pemenang. Gambaran. Gambaran. Apakah itu eselon atas atau murid biasa? Mereka semua terkejut. Bagaimana hasil imbang? Sekte ini jelas berada di pihak Fang Yue. Seorang murid abadi melawan murid dao yang terhormat, jadi murid abadi secara alami menang. Kakak perempuan senior, bukan begitu. Pusat pelatihan inti. Suan Xin Yao tiba-tiba bertanya pada Huang Ling Yao. Huang Ling Yao berkata, terakhir kali, Fang Yue memberikan kontribusi besar kepada sekte di gerbang Siansa. Kali ini, dia mampu bertarung dengan pangeran Sue sedemikian rupa. Ini telah menunjukkan kepada sekte betapa luar biasa dia. Entah itu untuk alasan publik atau pribadi, sekte juga harus membuat keputusan seperti itu. Ini bukan hal yang tidak terduga. Namun, pemenangnya memang Su Fang. Fang Yue mengalahkan pangeran Sue. Mendengar ini, semua gadis menjadi pucat. Kamu akhirnya berhasil. Tidak ada yang percaya padamu, tapi aku selalu yakin kamu akan melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Hanya Blue Ocean City yang tetap diam. Semuanya, bubar, kembali ke tempat latihan masing-masing dan berkultivasi dengan benar. Di luar dojo, banyak tetua mengeluarkan perintah kepada murid dari delapan sekte. Hua Hua Hua. Murid yang tak terhitung jumlahnya berpencar. Mereka masih mendiskusikan keseluruhan proses kompetisi. Setiap detail tak terlupakan bagi mereka seumur hidup. Pertempuran ini sangat mempengaruhi para murid. Para petinggi dari tujuh gua surga telah turun untuk mengawasi budidaya para murid. Mari kita kembali ke aula tetua. Daois Gouzen memerintahkan para tetua dan petinggi, dan sebuah jalan penghalang terbentang. Lebih dari selusin tetua mengikuti ketiga tetua, Pangeran Sui, dan Su Fang ke dalam lorong. Dalam sekejap mata, mereka tiba di aula tetua yang familiar di kedalaman dojo inti. Ada banyak murid inti di sekitar aula. Tatapan mereka tertuju pada Su Fang. Adapun Pangeran Sui, dia hanya menarik perhatian beberapa murid. Memasuki aula, semua tetua sudah duduk di kursi masing-masing. Jin Changkong dan Yuan Tianzong termasuk di antara mereka. Ketiga tetua itu duduk di singgah sana tertinggi. Namun, tahta pusatnya kosong. Hanya pemimpin saat ini, Ling Mubai, yang bisa duduk di sana. Pangeran Sui dan Su Fang duduk di dua kursi terakhir di bawah instruksi para tetua. Ini adalah aula para tetua. Tidak ada murid yang berhak duduk di sini. Yuan Tianzong berkata dengan prihatin, kalian berdua sangat kelelahan. Gunakan waktu ini untuk pulih. Terutama Fang Yue, tingkat lukanya tidak dapat dijelaskan. Pangeran Sui melirik Su Fang dan mengabaikannya. Tetua Agung Xiao Yun berkata, semua orang di sekte menyaksikan pertempuran di antara kalian berdua. Putra Mahkota Sui adalah murid yang mulia dao dan memiliki basis kultivasi yang mendalam. Meskipun Fang Yue berada di lapisan ke-10 dari alam kematian, kekuatan fisiknya luar biasa. Saya yakin kalian berdua akan menjadi teladan bagi semua murid sekte ini. Ia menambahkan, memang benar. Aku harus memuji Pangeran Sui. Ia tidak menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, namun ia rendah hati. Sederhana. Mengapa kata ini terdengar sangat kasar? Su Fang berpikir dalam hati, sederhana apa? Pangeran Sui memaksaku untuk membunuhnya selangkah demi selangkah. Setiap gerakannya dapat membunuh seorang kultivator tahap 10 yang tak mati. Daripada menjadi rendah hati, lebih baik mengatakan bahwa metodeku brilian. Kalau tidak, itu karena Pangeran Sui terlalu rendah hati. Aku masih akan mati seratus kali di tangannya. Seorang tetua adalah seorang tetua. Dia harus menjaga sekte dan menenangkan para murid yang mulia dao. Dapat juga dikatakan bahwa dia menenangkan Pangeran Sui. Dia mendengus dengan jijik, menganggapnya tidak masuk akal. Su Fang tiba-tiba berdiri dan membungkuk di depan semua orang. Murid ingin menanyakan sesuatu pada kakak senior putra mahkota. Tanyakan saja, kata Pangeran Sui dengan dingin. Su Fang tersenyum. Aku belum lupa. Aku khawatir kamu juga belum lupa. Banyak murid juga yang belum lupa. Sebelum kita bertarung, kamu mengatakan bahwa jika kamu tidak bisa mengalahkanku hari ini, kamu akan memberiku posisimu Murid Dao, kamu belum lupa, kan? Berdebar. Tampaknya senyumannya ditakdirkan untuk membuat Pangeran Sui merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Benar saja, bukan itu masalahnya. Setelah Pangeran Sui mendengar ini, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia tercengang. Dia bukan satu-satunya. Para tetua lainnya, termasuk Grand Elder, juga melihatnya. Pangeran Sui tersenyum. Aku hanya bercanda. Jika kamu menanggapi lelucon dengan serius, adik junior, maka di dunia ini, kamu akan menjalani kehidupan yang sangat melelahkan jika kamu menganggap semuanya serius. Sufang balas mengejek, jika kamu bisa menganggap ini sebagai lelucon, maka aku hanya bisa bertanya kepada kalian para tetua, siapa di antara kalian para tetua yang bisa mengatakan lelucon seperti itu di depan murid yang tak terhitung jumlahnya. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku bilang kamu bercanda, dan kamu benar-benar menganggapnya serius. Pangeran Sui langsung marah. Dia berdiri dan mengeluarkan aura menakutkan. Jika kamu menganggap kata-katamu sendiri sebagai omong kosong, lalu bagaimana kamu bisa tetap menjadi murid yang mulia dao. Kata-kataku masuk akal. Aku tidak seperti orang tertentu yang mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Meskipun ini adalah aula penatua dan itu adalah bukan tempatku sebagai murid dao kematian, ini masih merupakan tempat untuk membicarakan alasan. Kamu sangat sombong. Masih lebih baik daripada orang tertentu. Aku khawatir dia harus menyembunyikan ekornya mulai sekarang. Anda. Baiklah. Anda bilang satu, saya bilang satu. Bahkan aula penatua yang bermartabat dipenuhi dengan aura dan bau mesiu. Daoi Suo Zen tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Buk-buk-buk. Aura ilahinya menyebabkan Su Fang dan Pangeran Su E mundur tiga langkah. Mereka segera menundukkan kepala dalam diam. Bahkan Pangeran Su E tidak sebanding dengan aura tertua agung. Su Fang, ini aula penatua. Kamu harus mengikuti peraturan. Jin Changkong juga memarahi. Murid mengetahui kesalahannya. Su Fang mengakui kesalahannya. Semua orang dengan hormat menyambut keinginan pemimpin. Ketiga tetua itu tiba-tiba berdiri. Ketika para tetua di sekitarnya mendengar kata pemimpin, mereka semua buru-buru berdiri. Weng! Sosok putih muncul di singgah sana di tengah. Itu adalah keinginan Ling Mubai. Salam pemimpin! Tetua agung, para tetua, Pangeran Su E dan Su Fang semuanya membungkuk. Saya di sini hanya untuk menjadi saksi. Semuanya, silakan duduk. Tatapannya tertuju pada Su Fang, Fang Yue. Sebelumnya, kamu menyumbangkan item Dao dari Gerbang Sianza ke Sekte kami, memungkinkan Sekte tersebut memiliki kemungkinan untuk membuka rahasia Gerbang Sianza di masa depan. Ini adalah kontribusi yang tak tertandingi. Sekarang kamu bisa melawan Putra Mahkota dengan hasil imbang dan menggunakan semua kemampuan Sekte. Itu menunjukkan bahwa kamu pekerja keras dan rajin dalam kultivasi kamu. Kamu harus menjadi teladan bagi semua murid Sekte. Melihat betapa termotivasinya kamu dan seberapa banyak Anda telah berkontribusi pada Sekte ini, saya pribadi akan membuat pengecualian dan memberi Anda gelar. Ini adalah suatu kehormatan yang belum pernah dimiliki Sekte ini sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah murid Dao yang terhormat keempat. Pemimpin. Beberapa tetua terkejut sampai tidak percaya. Bahkan Yuan Tianzong berkata, dalam sejarah, Sekte ini tidak pernah memiliki murid yang mulia yang keempat. Selalu ada tiga. Itulah sebabnya aku membuat pengecualian. Aturan itu sudah mati, orang-orang masih hidup. Fang Yue, dengarkan aku. Para tetua ragu-ragu, tetapi mereka tidak dapat mengubah keinginan Ling Mubai. Ya, Su Fang buru-buru melangkah maju. Anda telah mendengar para tetua. Sekte ini selalu hanya memiliki tiga murid yang mulia, dan masing-masing dari mereka harus melalui cobaan, kontribusi, dan misi yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi murid yang mulia. Dari ratusan ribu murid, hanya tiga murid yang mulia pernah muncul. Saya harap Anda tidak mengecewakan Sekte ini. Sekarang saya akan memberi Anda medali murid yang mulia. Mulai sekarang, Anda adalah murid yang mulia, dan Anda bukan lagi Master Sekte. Anda masih seorang murid, dan kamu tidak memiliki otoritas apapun di Sekte tersebut. Kamu tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Suara mendesing. Sebuah medali seputih salju bertatahkan emas terbang keluar dari telapak tangan Ling Mubai. Medali murid yang mulia. Pangeran Sue dipenuhi dengan kebencian. Fang Yue terkutuk, tunggu saja. Jadi bagaimana jika kamu adalah murid yang mulia? Jika ada kesempatan di masa depan, aku secara pribadi akan membunuhmu di luar. Kepalamu akan menjadi bagian dari koleksiku. Fang Yue, kamu telah menarik perhatian pemimpinnya. Jangan mengendur dan berkultifasi lebih keras lagi. Jin Zhang Kong memberinya restu. Adapun putra mahkota, kamu harus berkultifasi lebih keras lagi. Jangan biarkan Fang Yue menyusulmu. Selanjutnya, pilih hari yang baik untuk mengadakan upacara akbar. Beritahu berbagai kekuatan besar di dunia Zhuotian yang akan datang. Pertama, ini untuk menyambut kembalinya tetua Fang Yue. Kedua, untuk merayakan promosi Fang Yue, kata Ling Mubai kepada ketiga tetua agung. Tetua agung Xiao Yun menjawab, kami akan mempersiapkan upacara akbarnya. Ini akan memakan waktu sekitar 10 tahun. Mengenai masalah lainnya, Anda dapat memberitahu Fang Yue. Setelah upacara selesai, saya akan memanggil Anda secara pribadi. Gunakan waktu ini untuk pulih dan menjadi murid yang mulia. Di masa depan, Anda akan memiliki banyak hal penting yang harus diselesaikan. Tanpa kekuatan, Anda tidak akan bisa mengintimidasi semua orang. Suara mendesing. Ling Mubai menjelaskan kepada Zhu Fang di depan semua orang, berbalik, dan terbang. Selamat tinggal, pemimpin. Semua orang membungkuh. Selamat, murid magang junior saudara Fang. Putra mahkota Sue tersenyum dingin pada Su Fang dan segera meninggalkan Ola dengan gusar. Para sesepuh lainnya juga pergi. Hanya tiga tetua agung yang tersisa. Pangeran Sue, aku khawatir mulai sekarang, aku akan menjadi mimpi burukmu setiap siang dan malam. Apakah menurutmu ini adalah akhirnya? Aku tahu kamu tidak akan membiarkanku pergi. Menurutmu apakah aku, Su Fang, akan membiarkanmu pergi. Su Fang diam-diam melihat ke pintu. Penganut Tau Wo Zen menganggup kepada Su Fang, kamu mempunyai token murid yang mulia Dao, jadi kamu bukan lagi seorang Master Sekte. Master Sekte adalah petinggi dan memiliki posisi penting. Murid yang mulia Dao tidak memiliki kekuatan nyata, tapi mereka punya kekuatan untuk mengajar dan mendisiplinkan murid. Kamu akan tahu kapan kamu kembali dan melihat teks sejati di dalam token. Kembali ke Ichimun Paradise dulu. Kita masih perlu mendiskusikan cara memilih tempat latihan, harta karun, dan sumber daya untuk Anda. Murid akan pergi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yang terakhir diam-diam meninggalkan Aula. Wow, murid yang mulia Dao. Dia adalah Master Sekte saat dia masuk. Dia adalah murid yang mulia Dao ketika dia keluar. Banyak petinggi di luar Aula merasa iri saat melihat Su Fang pergi. Terima kasih atas kerja kerasmu. 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 Terima kasih.